Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kabit Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjenro, Juru Bicara Pengadilan Negeri Gorontalo, Irwanto SH MH, Akademisi Prof. Sarson Pomalato, Dr. Salahuddin Pakaya MH, Badan Eksekutif Mah, Badan Eksekutif Mahasiswa Segerontalo, Pemerhati Pemuda, Charles Ishak, Penggiat Forum Demokrasi Gorontalo, Umar Karim, Nixson Ahmad, Wartawan Jojorumampuk, dan kita sambut Ketua Forum Demokrasi Gorontalo, Hadi Sutrisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan pada malam hari ini kita mengangkat topik tuntutan ganti rugi ahli waris penambang berujung anarkis. Pemirsa sebagaimana informasi yang sudah kita ketahui bersama, baru-baru ini ribuan warga yang menamakan dirinya dari Forum Ahli Waris Penambang Pohuwato melakukan unjuk rasa dan berujung anarkis dengan pembakaran kantor Bupati Pohuwato dan pengurusakan gedung DPRD serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Memang sebetulnya tuntutan ini sudah sering dilakukan, unjuk rasa juga sudah berulang kali dilakukan dan DPRD juga sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan rapat dengar pendapat. Namun tetap saja tidak menemukan kata sepakat antara pengusaha tambang yaitu PT.Pets dan warga ahli waris penambang. Nah sebetulnya apa yang terjadi sehingga tidak ada titik temu? Apa yang menjadi tuntutan dan kenapa tuntutan itu tidak bisa dipenuhi? Dan bagaimana sebetulnya sejarah dari pertambangan di Pohuwato kemudian hingga masuk perusahaan besar yang mengeksploitasi tambang di Pohuwato. Untuk itulah topik malam hari ini mengenai kasus yang ada di Pohuwato dan kita akan diskusikan semua yang menjadi pertanyaan tadi. Baik, untuk mengawali diskusi kita, kita akan mendengarkan dulu bagaimana kronologis kejadian unjuk rasa sampai berujung anarkis di Pohuwato. Apa yang menjadi tuntutan mereka dan bagaimana proses itu berlangsung dari awal. Nah kami sebelum ke narasumber di depan, sudah mengundang rekan kami, Bung Jojo Rumampuk. Beliau seorang jurnalis yang memang dari awal juga mengikuti proses peristiwa di Pohuwato terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Untuk itu, mengawali ini saya akan persilahkan Bung Jojo dulu, biar kita jelas kronologisnya seperti apa. Silahkan Bung Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kronologis terkait dengan sampai dengan saat ini belum adanya pembayaran ganti rugi lahan. Kalau misalnya kita membahas tentang ganti rugi lahan, kita akan diperhadapkan dengan Undang-Undang Minirba. Jadi ini akan masuk dalam kategori gratifikasi. Sehingga ada satu siasat dari perusahaan itu merubah. Itu disebut dengan tali asih. Tali asih itu atau yang sekarang disebut dengan bantuan modal usaha terhadap para penambang yang beralih profesi. Jadi secara tidak langsung penambang lokal Kabupaten Pohuwato dibaksa untuk beralih profesi. Lagi-lagi kita akan bicara mengenai wilayah konsesi. Dimana wilayah atau lahan yang sekarang diklaim oleh masyarakat itu adalah lahan mereka itu masuk dalam wilayah PT GSM. Kita ketahui bersama bahwa GSM sekarang sudah diakuisisi oleh PT Merdeka Kopergold dan bergabung dengan PT Pets. Beberapa kali melakukan RDP terkait dengan pembayaran di DPRD yang menjadi pertanyaan mendasar itu satu. Dengan ruang komunikasi yang luas antara Bupati, DPRD dengan perusahaan KUD Dharma Tani. Kira-kira komunikasi apa yang cacat hingga perusahaan ini mengabaikan apa yang menjadi rekomendasi dari pemerintah daerah. Saya saat itu menelusuri kembali ternyata ada satu kekuatan besar yang melindungi perusahaan ini. Dimana rentetan dari puncak dari Pets, GSM, Merdeka Kopergold itu ada saratoga diatasnya. Atau yang sekarang disebut sembilan naga ya. Jadi saya merasa pesimis ketika pemerintah daerah baik dari kabupaten Pohu atau provinsi mengambil satu langkah bijak untuk mendesak pihak perusahaan. Karena akan ada sebuah intervensi kuat dari pusat. Saya sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Yang kemarin ada pertemuan dengan Pak Kapolri, ESDM, Gakum, LHK. Bahwa negeri ini sudah dipenuhi oleh para penjahat. Yang mengabaikan masyarakat yang ada di dalamnya. Lagi-lagi ketika kita akan tetap berdiskusi mencari benang merah dengan persoalan ini, ini tidak akan dapat. Karena apa? Saya akan cerita sedikit mengenai MOU antara Polda Gorontalo dengan PT Pets kemarin. Pada saat itu kan sementara masyarakat itu sementara marah mengenai belum adanya tuntutan ganti rugi mereka. Sementara yang membuat ulah, yang membuat masyarakat geram, itu adalah pihak perusahaan. Telah terjadi pembayaran sebelumnya kepada salah satu tokoh masyarakat dan juga mantan anggota DPRD sebesar 2,9 miliar atas lahan itu. Lahannya yang ada di atas. Tiba-tiba masyarakat punya yang sekarang hanya akan dibayarkan 2,5 juta dengan luasan wilayah yang sama. Siapa yang salah sebenarnya? MOU kemarin muncul asumsi liar bahwa saat ini Polda ingin memperlihatkan bahwa kita ada sekarang dengan perusahaan. Informasi terakhir saya dapat entah benar atau tidak bahwa Santoso itu satu letting dengan Pakapolda. Ini saya bicara sesuai dengan apa yang saya dapatkan di Pohwato. Berapa kali saya membuat satu tulisan tajuk mengenai kronologis kejadian dari perpindahan IUP KUD Dharma Tani ke izin pinjam pakai kawasan yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara saat itu proses masih berada di Mahkamah Agung. Isla seperti tadi kita diskusi di dalam. Isla yang dinyatakan bahwa Isla terjadi setelah putusan itu. Itu tidak. Isla belum terlaksana saat itu. Putusan Mahkamah Agung nomor 504, Tun Menado, disitu kan Mahkamah Agung itu kan meminta, mengadili dan meminta kepada Bupati Pohwato untuk mencabut SK. Kita mundur lagi ke belakang mengenai prosedur lahirnya SK 351 tentang izin gubernur mengalihkan IUP OP KUD Dharma Tani kepada PT Pets. Berarti PT Pets sudah ada dari tahun 2015. Putusan Mahkamah Agung itu lahir tahun 2016 dan 2017. Saya memang tidak terlalu paham mengenai hukum. Akan tetapi sekarang kita bicara secara logika dulu. Kita abaikan dulu aturan yang ada. Lahirnya unit pertambangan KUD Dharma Tani itu berdasarkan ribuan anggota penambang. Sehingga bisa dikatakan bahwa 100 hektare IUP OP KUD Dharma Tani itu adalah wilayah pertambangan rakyat. Sekarang dialihkan, dikuasai oleh perusahaan. Dan perusahaan tidak mau memenuhi janjinya. Apa yang salah dengan pemerintah daerah saat ini? RDP terakhir di DPRD Provinsi Gorontalo. Tuntutan mereka kan cuma satu. Ketika belum ada pembayaran maka hentikan dulu aktivitas yang ada di atas. Pembangunan jalan, kem, lain sebagainya. Hentikan dulu karena belum ada pembayaran. DPRD Komisi 2 saat Ibu itu Ibu Feni Anwar dan juga Pak Laode Haimudi. Bilang kita sudah membuat satu rekomendasi. Saya mengusulkan, menambahkan satu. Ketika perusahaan tidak mau melakukan pembayaran terkait dengan apa yang menjadi janji mereka. Maka DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo untuk melakukan evaluasi kembali terhadap SK 351. Karena IUP OPK Uda Darmatani terakhir informasi saya dapat itu belum lengkap. Ada beberapa syarat dokumen yang belum lengkap. Tapi izinnya sudah dikeluarkan oleh SDM Provinsi. Terkait dengan aksi demo kemarin. Saya akan cerita sedikit mengenai kronologi. Jadi ini berdasarkan video, foto yang ada jamnya. Jadi pada pukul 11.13, masa aksi itu sudah menuju pioner. 11.13. Pada pukul 12.11, polisi tiba di titik kedua aksi di PANIBES CAM, PBC. Tapi sudah terjadi pembakaran terlebih dahulu. Masa aksi sudah membakar yang ada di situ. 12.13, Kapolres bersama anggota pengamanan tiba di titik kedua. Tapi belum langsung mengamankan. Masih diidulur. Belum diamankan. Sehingga pada pukul 12.21, situasi tidak terkendali. Masa aksi sudah menuju. Yang saya heran, saat itu. Waktu konferensi, Pak Kapolda bilang, satu minggu sebelum kejadian, anggotanya sudah ada di lokasi. Sudah ada di Kabupaten Powato. 600 personil. Pada pukul 12.21, anggota sudah melakukan pengamanan. Nanti setelah terjadi pembakaran, ada pengamanan. Ada berikut foto-fotonya. Foto pengamanan di jalan, tapi di belakang sudah ada asap hitam. Jadi apa yang diamankan? Sementara di sana sudah terbakar. Pada pukul 14.08, masa aksi itu sudah ada di kantor Bupati Powato. Banyak pejabat yang bilang personil kepolisian dan TNI di situ hanya 12 orang. 8 orang anggota polisi, 4 orang anggota TNI. Bagaimana mau mengamankan kantor Bupati? Dengan personil yang sedikit. Ini ribuan masa. Ada ribuan masa yang sementara berada di kantor Bupati. Mereka bilang bahwa mobil Bremob itu hanya mengamankan mahesa, petinggi-petinggi dari PT. Pets. Kantor Bupati hanya dijaga dengan sedikit personil. Pukul 15.53, langkah represif itu dilakukan. Melakukan pengejaran terhadap masa aksi, menembakkan gas air mata. Itu di kantor Bupati. Tapi semuanya sudah terbakar. Tidak sampai 20 menit kantor Bupati sudah terbakar. Intinya dari beberapa durasi waktu yang saya jelaskan tadi, ada range waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemana aparat kepolisian saat itu? Itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Powato. Saya ada foto-fotonya dan saya ada capture-an untuk waktu-waktu pengambilan video foto dan video-videonya. Jadi sebenarnya saya capek. Saya lelah untuk bicara mengenai persoalan tambang Powato. Karena apa? Menurut pribadi saya, kita semua ini masuk dalam rentetan kejahatan jabatan masa lalu. Kita semua bisa dikatakan kita penjahat. Kita penjahat yang ada di sini. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pemerintah terlalu lemah karena saya menduga ada intervensi kuat dari petinggi-petinggi parpol yang sekarang duduk di DPR RI. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan investasi masuk daerah. Sekarang sudah dimudahkan. Tapi apa yang mereka tawarkan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Powato? Itu tidak ada. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah berkembang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujo mungkin tahu bagaimana sejarah kepemilikan lahan di wilayah tambang itu. Bagaimana sampai masyarakat mengklaim bahwa itu milik mereka. Jadi lahan itu, ini kan tanah negara. Tidak mungkin negara membeli tanahnya sendiri. Lahan itu dikuasai berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada masyarakat penambang yang anaknya sudah lulus kuliah dari lahan itu. Tapi saat itu muncul lahir izin dari kementerian untuk diserahkan kepada PT GSM. Jadi ini lahan yang ada di PT GSM. Wilayah konsesi PT GSM. Kalau misalnya kita bicara untuk mereka masuk di wilayah Kaude Darmatani saya rasa tidak. Eh apa? Iyub Kaude Darmatani saya rasa tidak. Karena Iyub Kaude Darmatani itu berada di puncak. 100 hektare itu berada di puncak. Di bawahnya ini dikuasai oleh PT GSM. Dikuasai oleh PT GSM. Sehingga banyak asumsi yang mengatakan ada orang di belakang yang mendukung aksi kemarin. Ini sekarang kan sementara dicari. Jadi ini adalah wilayah konsesi GSM. Kalau yang sesuai dengan data yang saya dapatkan. Bukan membela perusahaan atau menyudutkan perusahaan. Tapi memang itu faktanya. Informasi yang kami dengar. Jadi masyarakat di sana, masyarakat penambang untuk melegalkan tambangnya. Jadi mereka membentuk Kaude Darmatani tadi. Kemudian sudah berjalan, berproses. Keluarlah undang-undang baru. Bahwa dia harus berbentuk PT perusahaan. Nah oleh Kaude diserahkanlah kepada PT Pets itu. Sehingga Kaude memiliki saham 51% dan 49% adalah milik perusahaan yang bergabung dengan Kaude yang mendirikan PT Pets. Tapi ini pun berperkara. Karena Kaude ini akhirnya ada dualisme. Dan itu yang sekarang sementara kita dengar juga sudah digugat untuk pembatalan iupnya. Baik, saya mau ke Pak Gubernur. Dan sebelumnya terima kasih banyak Pak Gubernur sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan ini juga adalah bentuk kepedulian Pak Gubernur terhadap masalah ini. Sehingga diundang berdialog beliau meluangkan waktu. Kami persilakan Pak Ismail Pak Kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih juga Pak Hadi, Pak Hos malam ini sudah mengundang kami untuk hadir di forum ini. Saya sudah dua kali dengan ini hadir di sini. Malam ini bersama Pak Kabit Homas Polda, wakili Polda, kemudian ada juru bicara dari pengadilan negeri Gorontalo. Juga hadir Bapak Ibu sekalian. Saya kira satu kesyukuran bagi kita di hari Kamis bertepatan dengan peringatan maulid Nabi SAW, kita membicarakan terkait dengan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Pohuato di Marissa tepatnya di Gunung Pani Cenggang kemudian terjadi anarkis ada pengurusakan ada pembakaran kantor bupati Nah, melalui kesempatan ini di awal saya menyampaikan bahwa informasi apakah kemudian tadi yang diceritakan dari awal sampai dengan kejadian saya kira banyak referensi yang bisa kita ambil kita baca kita dengar dan saya kira penting bagi kita semua untuk lebih memahami lebih mendalam terkait dengan masalah di sana saya 2012 itu sudah ada di Pohuato 2012 sampai 2016 terakhir sebelum pindah ke Jakarta sedikitnya juga paham terhadap permasalahan tadi yang diceritakan rakyat itu sudah menambang sebelum ada izin ditambangnya kapan? sudah jauh sebelum kita berpisah dengan sulut sebelum kabupaten Gorontalo kemudian di mekarkan buah lemo buah lemo dimekarkan lagi jadi Pohuato sehingga memang kalau tadi diceritakan setelah itu ada izin baik oleh GSM maupun oleh KUD itu terjadi setelah kita mekar dari sulut menjadi Provinsi Gorontalo sejarahnya cukup panjang ceritanya cukup panjang sampai dengan kejadian itu saya juga melalui kesempatan di awal ini ingin menyampaikan karena sudah terjadi aksi yang merusak membakar maka kemudian di hari terjadinya aksi itu saya langsung terjun datang ke Marisa tapi tidak lagi bertemu dengan saudara-saudara yang melakukan aksi karena saya tibanya sudah setengah tujuh malam jadi setelah maghrib tinggal bertemu dengan teman-teman wartawan dengan teman-teman aparat yang melakukan penjagaan saya kira itu untuk awal Pak Hadi terkait dengan pembicaraan mungkin setelah ini ada hal-hal yang lebih kita dalami tetapi ada perlu catatan gitu Provinsi saya salahku PJ Gubernur selama ini hanya mendapatkan laporan karena penanganan permasalahan itu ada di Pemkap Pohuato setelah RDP dengan Komisi 2 saya juga mendapatkan laporan kapan saya hadir di sana mulai hari Kamis 21 September itu setelah kejadian kemudian saya nginap di sana ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana kemudian juga hari minggu setelah itu saya tidur balik ke Gorontalo hari minggu saya ke sana lagi ada pertemuan dengan tokoh-tokoh penambang gitu perwakilan 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 penambang hari Senin saya bersama porkopinda provinsi porkopinda kabupaten bersama tokoh masyarakat tokoh agama perwakilan penambang itu melakukan rapat dan juga setelah itu saya ketemu lagi dengan teman-teman yang mewakili penambang kemarin malam jadi Rabu malam dan tadi setagi sampai siang saya sudah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan jadi ini semua kita jalankan untuk mencari titik temu antara aspirasi yang disuarakan oleh teman saudara-saudara teman-teman kita penambang dengan apa yang bisa menjadi solusi dari perusahaan saya kira itu dulu Pak Hadi saya kembalikan terima kasih ketika kunjungan ke pehuwato dan ketemu dengan tokoh-tokoh disana kira-kira apa permasalahan yang mereka sampaikan dari saudara-saudara kita yang melakukan aksi juga menyuarakan tuntutan yang mereka bawa sebenarnya ada banyak hal yang pertama terkait siapa saja yang menerima tali asik kalau tadi disebut tali asik atau karena ada proposal itu untuk mengganti profesi jadi harus ada yang mengusulkan kiosk ada yang mengusulkan macam-macam sebagaimana aspirasi mereka yang jadi persoalan pada saat itu adalah ada sekian banyak 2.135 proposal yang dimasukkan oleh penambang ke sebelum Satgas dan setelah ada Satgas jadi totalnya ada 2.135 kemudian kenapa muncul pertanyaan kenapa hanya 623 yang akan dibayar itu satu kemudian dari 623 yang akan dibayarkan itu ada dibagi dua lagi ada yang setuju dengan nilainya dan ada yang tidak setuju dengan nilai tali asiknya itu hal yang kedua hal yang ketiga yang mereka sampaikan ke saya pada saat ada di sana adalah terjadi ada isu jadi ini isu pedagang emas di Pohuato tidak mau lagi membeli emas dari para penambang saudara-saudara penambang karena ada larangan itu yang ketiga yang keempat isu tentang tenaga kerja lokal kemudian hal-hal lain yang simpang siur itu juga disampaikan ke saya tetapi saya yang akan saya sampaikan yang terkait langsung dengan tuntutan penambang dan tidak akan ke hal-hal yang menjadi aspirasi tetapi kemudian tidak berhubungan langsung dengan akar masalah jadi empat itu empat poin itu yang kemudian di hari Senin tanggal 25 ya larangan isu larangan penjualan emas di Pohuato itu sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolda bahwa itu tidak ada dan silakan para pedagang atau para penambang melakukan jual-beli emas saya kira itu sudah terklarifikasi dan sekarang tidak ada masalah lagi terhadap tuntutan 2.135 kenapa hanya akan dibayarkan 623 tadi pagi itu juga untuk sementara dalam posisi progresnya yang baik karena pihak perusahaan membuka lagi peluang membuka diri lagi untuk melihat kembali proposal yang 2.135 jadi tidak hanya yang 623 nah ini masih berproses masih kita tunggu karena butuh waktu dan mudah-mudahan akan ada titik temu antara aspirasi penambang dengan perusahaan kami saya Pak Kapolda seluruh aparat keamanan seluruh jajaran pemerintah menginginkan situasi daerah itu dalam situasi terkendali aman tertib karena kita akan menghadapi dan sedang memasuki tahapan baik pemilu legislatif legislatif kemudian pilpres tentu ini semua menjadi perhatian kita semua saya kira itu Pak apa yang menjadi alasan dari perusahaan disampaikan ke Pak Gubernur sehingga tidak semua bisa terbayarkan kalaupun terbayarkan jumlahnya hanya kecil karena itu menjadi persoalan memang memang ada alasan dari perusahaan kenapa hanya 623 tapi karena tadi sudah sepakat tidak lagi mengangkat 623 tapi juga sudah mengakomorir 2135 untuk diverifikasi ulang saya kira hal itu tidak perlu lagi saya angkat karena sudah selesai yang 623 karena juga akan melihat kembali yang 2135 tapi kelihatannya perusahaan ada etikat baik untuk membayar sesuai tuntutan sesuai proposal bukan sesuai proposal sesuai kondisi lapangan yang ada di dalam proposal karena di proposal itu ada yang aktif saya sudah lihat foto-fotonya dari hasil Satgas ada titik koordinat ada foto itu ada yang benar-benar aktif ada kegiatan ada juga proposal yang dimasukkan itu ada yang tinggal semak-semak saya tidak kalau dari foto kita tidak tahu lagi ini ada ada kegiatan tambang atau tidak karena yang di fotonya itu hanya semak-semak ada yang hanya menunjuk pohon aren ini yang ditunjuk lokasi tambang atau aren jadi banyak jadi ada yang aktif dan tidak aktif inilah yang akan dilihat kembali dan pihak perusahaan menyampaikan kita akan mengakomodir itu terutama yang aktif yang selama ini yang aktif itu ada yang tidak termasuk di 623 tapi karena sepakat untuk melihat kembali yang keseluruhan tidak hanya 623 maka pertanyaan Pak Hadi saya tidak akan jawab satu lagi terakhir Pak Gubernur informasi yang kami terima bahwa pihak ini kan terjadi dualisme KUD di KUD kepengurusannya kemudian yang menang di tun kemarin itu mau menggugat pemerintah provinsi terkait IUP PT Pets apa tanggapan Pak Gubernur terkait dualisme kepengurusan di KUD Dharma Tani itu setahu saya pada saat saya pindah ke Marissa itu sudah terjadi dualisme 2012 saya pindah ke sana itu sudah terjadi saya pikir sudah selesai Pak Hadi sudah lama ini ternyata masih masih terjadi dan saya tidak mendalam ke persoalan KUD apalagi baru tadi saya dengar ada gugatan yang saya juga tanya Pak Hakim ini yang menggugat siapa? karena kita tidak tahu yang menggugat ini siapa? dari pihak mana? saya ya pribadi walaupun teman-teman di apa namanya karena turut tergugat itu adalah Pemprov teman-teman dari Birohukum saya kira yang akan mendampingi menangani persoalan itu jadi mohon maaf saya kalau yang terkait dengan dualisme kita tunggu saja karena juga sudah ada putusan katanya sudah ada putusan putusan pengadilan terhadap dualisme itu nah ini kita menunggu saja kalau memang ada putusan yang tetap yang harus dieksekusi saya kira kita akan jalankan baik terima kasih dan pemirsa kita akan lanjutkan diskusi kita setelah pesan-pesan berikut terima kasih terima kasih terima kasih bang Hadi kembali menyediakan waktu untuk saya di sekalipun di selah-selah kesibukan saya dan kondisi yang tidak agak fit sebenarnya ada dua hal yang perlu saya komentari yang berhubungan dengan isu mutakhir yang terjadi di daerah kita yang pertama ini berhubungan dengan problem pertambangan dan yang kedua yang berhubungan dengan tragedi pembakaran yang kemarin terjadi di Kabupaten Pahuwato yang pertama terkait dengan problem pertambangan akhir-akhir ini memang kondisi negara negara kita dalam posisi degradasi konstitusi yang saya maksud degradasi konstitusi tidak lagi menggunakan konstitusi sebagai dasar pijakan untuk melihat keadaan sosial kemasyarakatannya saya hampir ingin bertanya apakah konstitusi yang mengatur yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar itu masih berlaku bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandungi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemahuan rakyat padahal sebenarnya kalau kita lihat penambang yang ada di pegunungan praktis mereka itu pakir praktis mereka itu miskin mereka mengorbankan keluarga meninggalkan keluarga ya datang kekepun hanya untuk menghais rejeki yang oleh negara dipandang sebagai sebuah kejahatan ingat bang bang hadhi undang-undang tentang menerba itu bukan kejahatan dia dia hanya pelanggaran saja dia malah hanya malah proibita saja bukan malah insih jadi jangan memperlakukan para penambang itu seperti pelaku kejahatan karena kalau pelaku kejahatan perlakuannya akan berbeda kenapa mereka dianggap sebagai pelaku pelanggaran saja karena memang pada asalnya penambang itu ketika melakukan aktivitas pertambangan itu pada asalnya tidak dilarang kenapa dia dilarang harus ada izin kan ada undang-undang Minerba karena ada undang-undang Minerba yang mewajibkan mereka harus ada izin kalau lihat dan mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi para penambang itu kan lebih dahulu hadir di tanah itu sebelum izin itu ada yang semestinya negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negara dengan apa dengan mengeluarkan wilayah pertambangan raya supaya mereka dianggap tidak ilegal kan kondisi ini akan kita lihat ada disparitas perlakuan terhadap warga negara sebagai individu dan terhadap perusahaan sebagai badan hukum pripat kalau perusahaan mau urus izin pasti cepat padahal di daerah itu yang pertama tinggal dan hadir melakukan aktivitas pertambangan adalah masyarakat setempat yang semestinya izin itu diberikan kepada masyarakat itu agar supaya aktivitas mereka tidak dianggap sebagai perbuatan yang tercelah atau perbuatan yang terlarang yang melanggar undang-undang jadi ada apa disparitas penanganan terkait dengan izin ya kita tahulah izin ini memang merupakan kewinangan tapi saya tahu lahir kewinangan itu dalam mengeluarkan izin potensi potensi besar terjadi praktek korupsi disitu tinggi sekalipun sulit untuk pembuktiannya karena ini di belakang meja semuanya padahal masyarakat disitu sebedanya yang harus dilindungi terlebih dahulu kehadiran mereka lebih dahulu ada dibandingkan para perusahaan yang mengurus izin tapi apa yang terjadi perusahaan lebih dulu mendapatkan izin bukan masyarakat setempat ini yang pertama yang kedua bang Hadi tadi saya sudah sampaikan bahwa perlakuan kita terhadap penambang itu harus menempatkan mereka sebagai pelanggar bukan penjahat kenapa karena yang mereka langgar itu adalah ketentuan undang-undang menerba saja padahal sebenarnya asalnya mereka bukan perbuatan itu bukan perbuatan jahat kan itu perbedaan antara perbuatan kejahatan dan pelanggaran kalau kejahatan itu kan pada asalnya dia merupakan perbuatan jahat sekalipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya tapi kalau pelanggaran dia menjadi jahat dia menjadi perbuatan terlarang karena ada undang-undang yang mengaturnya sehingga kalau buat perbuatan ini melakukan usaha pertambangan atau melakukan kegiatan pertambangan harus ada izin nanti ada undang-undang ini menerba yang mengatur tentang izin baru perbuatan aktivitas pertambangan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran jadi jangan memposisikan para pendambang sebagai penjahat tapi sebagai pelanggar tapi satu Bang Hadi dalam ajaran keadaan darurat not a stand dalam hukum pidana ada beberapa bentuk ada pertentangan dua kewajiban hukum ada pertentangan dua kepentingan hukum ada pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum ketika memilih diantara kedua bentuk ini itu bisa menyadakan sifat melawan hukum perbuatan saya berikan contoh dalam peristiwa konkret pertambangan Bang Hadi para penambang mereka pasti melanggar undang-undang menerba karena tidak punya izin pasti melanggar ketentuan undang-undang menerba memenuhi unsur tina pidana pertambangan tapi kalau dilihat dari kewajiban hukumnya mereka memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundangan khususnya menerba tapi ada kepentingan hukum yang harus mereka dahulukan yaitu mengisi perut yang kosong dalam kondisi pertentangan antara kewajiban hukum menaati peraturan perundangan yang sifatnya hukum positif itu sebagai ius constitutum mereka diperhadapkan dengan kepentingan hukum untuk mempertahankan hidup dalam kondisi seperti ini Bang Hadi ketika dia memilih kepentingan hukum untuk melakukan pertambangan yang tujuannya untuk melakukan untuk bertahan hidup maka pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tadi bisa ditiadakan hilang sifat melawan hukum perbuatannya itu yang kedua yang ketiga Bang Hadi saya pernah ditanya oleh salah satu LSM ini berhubungan dengan kondisi perusahaan kita saya tidak tahu apa saya bisa konfirmasi ke pihak berwajib kebenaran terkait dengan apa yang ditanyakan ke saya ini ditanya bagaimana status kerjasama antara aparat kepolisian dan perusahaan saya bilang aparat penegah hukum itu merupakan alat negara dia merupakan representasi dari negara negara itu harus bersikap netral dalam kondisi ada konflik antara warga negara dan perusahaan posisi negara harus berada di tengah-tengah saya tidak tahu kebenaran informasi tentang perjanjian karena saya tidak mencari tahu cuma saya kaget ketika ditanya kok ada perjanjian makanya kalau saya ditanya tentang perjanjian ini saya tidak tahu kebenar kalaupun ini saya berharap ini tidak benar kalaupun ini benar saya memandangnya ini sebagai sebuah isu yang harus dicari apa dicari benang merahnya sebenarnya urgensi dari perjanjian itu apa saya sampaikan saya sampaikan kalau tujuan perjanjian itu adalah untuk melakukan pengamanan saya bilang tanpa ada perjanjian pun aparat kepolisian punya tugas dan fungsi melakukan pengamanan ini yang berhubungan dengan MOU dan itu informasi datang ke saya bukan saya cari tahu saya ditanya saya minta konfirmasi langsung kemudian yang kedua Bang Hadi yang berhubungan dengan tragedi pembakaran kita tidak mencari alasan apapun sebagai sebab pembenar untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat pehuwato kemarin yang menyebabkan gedung kantor bupati itu terbakar makanya saya selalu minta dalam kasus pembakaran kemarin harus ditegakkan pasal 187 kita pun menuhukum pidana tentang pembakaran yang ancamannya bisa 12 tahun bisa 15 tahun dan bisa seumur hidup itu sebagai konsekuensi yuridis terhadap perbuatannya tidak bisa menggunakan alasan konflik pertambangan sebagai alasan pembenar untuk melakukan pembakaran jadi alasan apapun tidak bisa melakukan kekerasan terhadap manusia maupun terhadap gedung-gedung yang dilindungi oleh undang-undang itu saja dari saya Bang Hadi sebagai penegasan dari apa yang kita bicarakan hari ini semoga yang sedikit ini bisa menjadi hal yang memantik diskusi kita pada malam hari ini cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Doktor juga sempat menulis di akun media sosial menyoroti soal MOU MOU bahwa perusahaan ini kalau tidak salah isi dari perusahaan itu adalah lembaga yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum sementara aparat kepolisian adalah lembaga yang harusnya menjadi penegak hukum begitu kira-kira ya baik berarti saya langsung ke Pak Desmond soal mungkin bisa dijawab juga soal MOU itu apa isi MOU antara Porda dan perusahaan penama Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang saya hormati Penjagup Buruntalo Pak Irwan dari Pengadilan Tinggi dan Bung Hadi serta para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik saya langsung menjawab sekaligus menjawab yang dari Mas Jojo jadi sedikit menjelaskan masalah MOU betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aprianto bahwasannya dari aparat kepolisian bertugas untuk mengamankan khususnya situasi kondisi masyarakat di wilayahnya kan seperti itu namun nah ini yang harus mungkin supaya bisa paham kalau situasinya pengamanan dalam hitungan jam itu pasti kita lakukan dengan cara patroli seperti itu Pak kalau hitungannya berhari-hari bahkan berminggu berbulan bertahun ini ada pertanggung jawaban keuangan dan itu dasarnya harus dibuat MOU jadi tolong diartikan jangan beranggapan negatif MOU itu seolah-olah kita membela wah ini salah kaprah apa bedanya kalau saya mengamankan perdagang kaki lima Anda tidak pernah menyebut kita membela perdagang kaki lima begitu mengamankan perusahaan besar seolah-olah polri yang dipojokkan dengan MOU itu ini pertanggung jawaban keuangan karena ada anggota kita di sana bermakan istirahat di sana apabila mereka dikasih makan sama perusahaan ada pemeriksaan dari BPK dari ITWA Sumabes kita akan disalahkan makanya dibuatlah MOU itu saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar intinya seperti itu masalah MOU Pak Hadi jadi tidak ada kaitan kita membela ini kita membela itu mohon maaf ya kalau aparat penegak hukum sudah dicap seperti itu Insya Allah tidak akan aman kota provinsi negara kalau sering dicap wah polisi membela ini polisi berpihak ini mohon maaf kita tidak ada perasaan seperti itu sekecil apapun ya saya menjelaskan supaya kita semua bisa mengerti situasi kondisi yang ada kemudian untuk masalah ini sekaligus saja ya Pak Pak Hadi untuk masalah pengamanan yang kita laksanakan kemarin pada saat unjuk rasa di Puhu Watu tadi yang disampaikan oleh Mas Jojo bahwasannya pengamanan kok tidak ada pengamanan dilaksanakan di kantor bupati sampai kecolongan istilahnya seperti itu nah ini perlu kita saya jelaskan juga tadi yang disampaikan saya koreksi bahwasannya anggota kita BKO bukan satu minggu sebelumnya BKO kita dari Polda dikirim ke Puhu Watu itu hari Rabu hari Rabu pagi anggota kita bergeser karena memang hari Kamis rencana akan ada pembagian tali asih dari perusahaan dan itu sudah diantisipasi oleh jajaran kita dari jajaran Polda dan Polres untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memang ada surat pemberitahuan aksi UNRAS nah ini juga harus dipahami surat pemberitahuan aksi UNRAS nah mungkin ini adik-adik dari BM sudah hafal masalah pemberitahuan nah ini yang kadang-kadang belum dipengerti juga bahwasannya dalam surat pemberitahuan itu disampaikan siapa korlapnya siapa yang istilahnya bertanggung jawab dan itu harus dicermati apabila ada sesuatu kejadian yang bertanggung jawab yang memberikan surat pemberitahuan tersebut gitu ya jangan sampai terus hanya mengajukan begitu nanti ditangkap diperiksa tidak mau tidak bisa mengajukan surat pemberitahuan berarti dia yang bertanggung jawab atas akan kejadian yang terjadi nantinya nah kembali lagi ke Pohuatu pemberitahuan aksi UNRAS tidak ada sasaran ke kantor Bupati tidak ada sasaran ke kantor DPRD tidak ada sasaran ke rumah dinas Bupati sasarannya cuman perusahaan gitu otomatis pihak kepolisian fokus di perusahaan dengan tidak menyampingkan objek vital yang lain tetapi otomatis dengan kompositi personil yang sedikit seperti itu nah itu situasinya kemudian kenapa sampai terbakar karena mohon maaf yang ada yang mungkin disini ikut UNRAS bisa nanti menyanggah kebetulan saya ada dengan Bapak Kapolda saya datang di Pohuatu jadi mereka bukan UNRAS mohon maaf mereka merusak tidak ada orasi mereka datang ke kantor Bupati itu tidak orasi langsung masuk bakar pecah tempar apakah itu disebut UNRAS ini adik-adik B mungkin bisa menjawab kalau di perusahaan mereka orasi di perusahaan mereka UNRAS betul begitu sudah ceos merusak membakar di perusahaan kita dorong petugas pengamanan mendorong dan saya ceritakan di Pohuatu itu mungkin semuanya sudah pernah ke sana anginnya kan kencang api sedikit cepat tersulut apalagi perusahaan itu banyak kayu itu terbakar lama sekali padamnya tadi yang disampaikan oleh Mas Jojo betul jadi sudah terbakar di belakang Polri baru mengamankan itu tidak seperti itu gitu ya jadi ini masa ini sudah mengepung perusahaan gitu loh kita mengamankan dari yang orasi tiba-tiba di belakang sudah membakar bagaimana bukan berarti kita tidak bertindak kita terlambat kalau saya ya bukan karena posisi saya sebagai anggota Polri terus tidak saya menyampaikan apa adanya fakta yang ada di lapangan seperti itu kemudian situasi jalan di sana pun kecil begitu masa itu kita dorong di bawah sudah ribut pasukan kita tidak bisa lewat terhalang masa gitu ya pasukan yang dari perusahaan itu mau ke kantor bupati sudah tidak bisa lewat karena masa menghalangi jalan kalau kita tabrak panjang lagi demonya ada lagi yang lain kan nah itu situasinya di lapangan seperti itu bukan berarti kita tidak mengamankan kita tidak kita kecolongan tidak karena memang sudah bukan aksi unras lagi itu sudah sudah pidana gitu ya sudah perusahaan pembakaran bahkan penganiayaan anggota kita juga ada korban gitu ya nah ini seperti itu Bang Hadi jadi nanti mungkin sambil berjalan kita berdiskuti terima kasih terkait isu larangan membeli membeli emas dari para penambang katanya memang ada intimidasi dari pihak polisi agar toko-toko penjual emas itu tidak bisa membeli karena itu ilegal itu bisa dijawab ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Penjaku waktu kita rapat di Pulau Watto sudah disampaikan dan memang pada saat itu Bapak Kapolda juga menyampaikan siapa yang melarang begitu ya ini isu dari mulut ke mulut tidak ada yang ditangkap gitu tokonya tutup karena mungkin ada yang memberitahu mungkin ada yang menyebarkan isu yang tidak benar akhirnya tutup seperti itu itulah yang kemarin sempat di protes minta sama Kapolda untuk dibuka kembali Pak Kapolda menekankan dan saya pun sebagai Kabit Humas pernah mengeluarkan statement untuk menutup toko di Pulau Watto jadi semua statement yang keluar dari Polda itu hanya Kapolda dan saya Kabit Humas jadi di luar itu tidak boleh mengeluarkan statement dan saya pribadi mungkin bisa dicek di media apa saya tidak pernah mengucapkan penutupan toko seperti itu jadi itu benar-benar isu yang dikembangkan yang keluar di Pohu Watto dan akhirnya kemarin tapi sudah dipijakin Pak Kapolda langsung yang memberikan statement untuk membuka toko Tampak dari isu itu bukan hanya terasa di Pohu Watto Toko-toko di kota juga takut membeli emas karena isunya itu tadi kan hoax ini kan kejam jadi ya ya itulah yang harus kita pikirkan ke depannya supaya tidak terlalu percaya dengan berita-berita informasi-informasi yang memang belum pas atau belum akurat seperti itu kira-kira apa antisipasi dari Polda untuk pengamanan ke depan karena ini katanya masih ada lagi gelombang berikut unjuk rasa dari para penambang ya jadi untuk pengamanan sampai saat ini kita belum menarik pasukan dari Pohu Watto anggota masih siaga berikut juga yang BKO dari Sulut juga masih ada di sana dan kaitan dengan adanya aksi-aksi unjuk rasa ya silahkan kita pasti akan mengamankan kan begitu polisi ini pasti mengamankan ada unjuk rasa kita amankan ya kan kalau memang unjuk rasa yang betul yang benar kita tidak akan mengganggu tidak akan memberikan tindakan represif yang sering keluar di mana-mana terlalu represif atau bagaimana tidak ya kecuali kalau memang itu melanggar ya mau gak mau ya kita harus bertindak nanti kalau kita gak bertindak anda-anda juga nah polisi kalau pengamanan insya Allah kita akan mengamankan ya untuk anggota masih stand by di Pohu Watto terakhir Pak Desmond kan kemarin pelaku pembakaran itu sudah ditahan oleh Pohu Watto tapi ada protes-protes karena mereka itu dianiaya di ditahanan itu Pak bagaimana menjelaskan itu Pak karena ada ada juga beredar foto-foto mereka ada memar-memar di badannya ya ini juga sudah disempat dijawab waktu di Pohu Watto jadi begini ceritanya pada saat mengamankan kejadian itu posisinya kan ceos gitu ya posisinya ceos lari tunggang-langgang tidak jelas kemana arahnya yang ditangkap pasti akan melawan nah ini kita tidak bisa hindarkan saat penyidikan itu diamankan ya pada saat diamankan ada beberapa masa atau masyarakat mungkin bahkan yang mungkin kita amankan karena ada beberapa juga yang sudah kita pulangkan yang memang tidak terbukti melakukan pidana kita pulangkan yang sisanya yang terbukti yang ada alat buktinya ada semua lengkap ya pasti kita amankan dan masalah yang dianiaya itu bukan dianiaya pada saat penyidikan penyelidikan memang itu pada saat kita amankan ya namanya situasi seperti itu kita tidak bisa mencegah banyaknya orang banyaknya anggota otomatis pasti akan ada senggolan entah jatuh entah terjerembab kena batu ya kita kan tidak tahu ya jadi tapi dari pihak kepolisian langsung melakukan tes kesehatan pada saat mereka diamankan dipores dari pihak dokes dan rumah sakit bayangkara diikut sertakan kita langsung melakukan tes kesehatan di situ seperti itu baik Pak Kapolda juga sempat kena batu saat itu ya cuma Pak Desmond tidak ya aman saya di belakang baik ya saya mau ke Pak Umar Karim terima kasih Pak Adi di tempat ini berapa minggu kemarin sempat saya bilang bahwa namanya di Indonesia namanya pertambangan adalah kesengsaraan rakyat itu tidak bisa dibantah bahkan rakyat yang sengsara bukan saja bukan saja mereka yang berinteraksi langsung tapi kadangkala juga masyarakat seperti yang dialami oleh Pohuato masyarakat tentu mendarita karena fasilitas publiknya rusak sebenarnya juga kita kaget kok orang Gerontalo bisa jadi begitu jadi beringas kita ini daerah adat kita dikenal sangat santun dalam kesihbaran keseharian kita tapi faktanya sekarang tidak saya tidak begitu yakin kalau itu ulah provokator satu dua orang tidak ini adalah akibat dari provokasi ketidakadilan sosial saya menyebutnya seperti itu keberadaan ini sebenarnya adalah akumulasi dari kekecewaan rakyat yang kemudian menumpuk di ujung dan kemudian detonatornya meledak beberapa hari kemarin akibatnya kita melihat hampir semua media menulisnya kantor Bupati Pauwato dibakar ada satu teori yang mudah menjelaskan itu Pak Adi ada teori yang dipopulerkan oleh Lawrence butterfly efek efek kepak sayap kupu-kupu kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon hari ini bisa mungkin dapat menyebabkan badai tornado di California beberapa saat kemudian itu yang terjadi sekarang yang sekarang itu adalah akumulasi dari kejadian sebelumnya Hunco Tani pun salah satu sosial di kita yang kita punya di Universitas Gorontalo menulis bahwa eksploitasi emas di Gorontalo itu sudah terjadi 300an tahun lalu bahkan di masa VOC juga tadi Pak Doktor Aprianto menjelaskan itu bahwa hampir seluruh wilayah konsesi di Gorontalo itu yang pertama mengelola adalah rakyat penambang lalu kemudian perusahaan masuk atas nama negara yang tadi oleh Pak Aprianto konstitusinya juga ikut diprotes penerapannya di Pehuwato itu sepanjang saya ketahui ada dua wilayah konsesi besar yang kandungan emasnya sangat tinggi yang pertama oleh GSM lalu kemudian oleh KUD Darmatani GSM 2800 hektare KUD Darmatani sekitar 100 hektare konsesi GSM kawasannya ibarat kue donat mengelilingi kawasan konsesi KUD Darmatani yang ada di Gunung Pani dulu masih undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba berlaku bahwa yang berkendangan menerbitkan izin IUP itu adalah pemerintah daerah kabupaten kota GSM dan KUD Darmatani mendapatkan izin dari pemerintah Puhwato sebenarnya konsep itu sudah sangat bagus bahwa sebagian diberikan kepada perusahaan GSM dan sebagian diberikan kepada koperasi KUD Darmatani itu solusi yang win-win memberi kesempatan kepada investor juga tidak mengabaikan peran rakyat utamanya penambang dengan mengizinkan kepada koperasi untuk memiliki satu konsesi dengan luasan 100 hektare dalam sejarahnya bahwa angkota koperasi tadi adalah juga penambang semua juga kita tahu undang-undang koperasi menyebutkan bahwa koperasi itu bekerja berdasarkan asas kekeluargaan tentunya pemerintah daerah memberikan kepada koperasi dengan maksud bahwa pengolahan tampak ini harus dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan tapi kemudian ini berubah atas nama negara gubernur korontalo ketika itu tahun 2015 merubah EUP yang sebelumnya dimiliki oleh koperasi kaudidarmatani kemudian beralih menjadi milik PT Pets pertanyaan pertama asas kekeluargaan saya bilang tadi letaknya dimana jika maksud awal diberikan kepada koperasi lalu kemudian dikelola orientasi badan usaha yang tentu tidak lari dari orientasi profit disitu permasalahan utamanya sehingga dalam pandangan saya penambang tentu dengan masuknya PT Pets GSM mereka relatif sudah kehilangan kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan bahkan sebelum perusahaan ini ada bahkan sebelum negara ini merdeka 1945 sederhananya dalam pandangan saya wajarlah jika kemudian rakyat marah ujungnya polisi yang disibukan sehingga kalau saya bisa menyerankan kepada polisi tidak usah dicarilah provokatornya cari akar permasalahan utamanya ditangkap 100 provokator tidak akan pernah selesai masalah di sana pak dokter bilang tadi ada konstitusi hukum positif semua warga negara penambang harus taat tapi ingat ada hukum alam sunatulah soal perut mana lebih memiliki kekuatan yang luar biasa yang besar yang mampu mengintervensi kita sebagai manusia antara dua hukum tadi hukum positif dilarang atau soal perut gak ada yang bisa melawan hukum alam lagi-lagi wajarlah mereka begitu sehingga juga kepada pak gubernur saya sarankan cari akar permasalahannya bisa kembalikanlah ke rakyat yang mengolah 100 hektar itu supaya ketika mereka tidak mendapatkan kompensasi yang sepadan mereka masih bisa membuat lubang di 100 hektar yang milik KUD Dharma tadi itu jalan keluar apalagi Pak Hadi mohon maaf saya sekedar mengutip berita CNBC tertanggal 21 September pada saat kejadian rusuh di Pahuwato saya baca judulnya emiten Sandiaga Uno borong saham Merdeka Kaper MDK Merdeka Kaper Gold adalah pemilik saham mayoritas PT Pets dan juga GSM kita sebenarnya juga punya akses ke perusahaan ini ada orang lokal Sandiaga Uno orang Gorontalo saya merasa yakin bahwa Sandiaga Uno jika taufan masalah ini akan rela berapa kalian minta orang Gorontalo saya kasih biar nanti dipotong di saham saya begitu mungkin itu pandangan pertama atau kedua memang Pak Sandiaga Uno juga tidak terlalu peduli soal ini saya menyalankan kepada penampang cobalah bangun komunikasi karena Merdeka Kaper Gold itu pemilik saham mayoritas sebesar 18% adalah PT Saratoga Investama yang disana juga Pak Sadi memiliki saham yang besar mohon maaf saya tidak menyeret ini kepada masalah individu politisi kita tidak tapi setidak-tidaknya dengan fakta ini kita semua bisa maklum ada sumber daya yang kita tidak mampu kelola secara maksimal kita punya orang disana bahkan PT Pets itu setelah saya baca komisarisnya ada berapa orang orang puwato yang dari kooperasi tadi artinya ini sesama kita sesama kita beda dengan rempang saya justru jadi heran sesama kita kita tidak bisa selesaikan tadi saya mengeluh ke kawan saya pas lagi ngopi di luar saya bilang kita ini sudah bayar pajak rakyat ini sudah bayar pajak kita bayar pajak agar pemerintah itu ada biayanya untuk digaji carikan solusi permasalahan kita tapi kemudian permasalahan datang lagi saya jadi tanya kita bayar pajak ini untuk siapa kalau kemudian pemerintah tidak mampu menciptakan kondisi yang ideal kesejahteraan dan kedamaian di kita mohon maaf fakta tidak bisa dibanta sehingga melalui kesempatan ini kebetulan ada Pak Gubernur juga ada pihak kepolisian dan semua pihak yang hadir disini satu rakyat menginginkan ini segera diselesaikan dan jangan tanya solusi dari rakyat karena bapak-bapak itu digaji dari pajak keret hanya diminta untuk cari solusi untuk kepentingan rakyat tidak lebih dari itu dan kedua bahwa rakyat kita ini yang menguasai duluan tanah ini sebelum Indonesia merdeka kita rakyat masyarakat itu sudah mengeksplorasi emas hargailah kalau ada investasi tolonglah berikan porsi ke rakyat jangan sampai begini sehingga jika akar permasalahannya tidak bisa dituntaskan kemarin Gorontalo Mineral dan kita prediksi di ruangan ini tunggu lagi pasti akan ada lagi sekarang meledak pehuato kalau tidak tuntas awas ada lagi yang meledak kasusnya timernya sekarang alarmnya sudah nyala-nyala semua ini tinggal tunggu detonatornya meledak dan orang Jakarta sekarang sudah jadi sibuk mengiring lagi DPR RI bayangkan urusan lokal begini nanti Jakarta lagi yang ngurus apa kita orang lokal tidak mampu ngurus ini justusnya pertanyaan kepada para pejabat yang digaji oleh pajak rakyat itu tolong urus lagi dikonsentrasilah ngurus ini jangan-jangan korbankan kalau menciptakan kondusivitas daerah it's okay kita setuju daerah harus dijaga aman tapi satu sumber permasalahan harus segera dipadamkan mungkin demikian Pak Adi Baik terima kasih Pak Umar Karik saya ke Pak Nixon saya yang menentukan siapa pembicara terima kasih Pak Hadi Pak Penjabat Menur yang saya hormati Pak Kedomas dari pengadilan mungkin saya tidak seperti para pembicara saya lebih fokus pada persoalannya bahwa ini muncul ketika ada perbedaan jumlah yang akan mendapatkan tali asik yang kedua perbedaan antara harapan masyarakat tambang yang akan diberikan oleh perusahaan Pak Hadi saya kira yang perlu untuk kita apresiasi pertama bahwa dari angka 623 yang disampaikan oleh perusahaan untuk diberikan tali asik sekarang diberi ruang untuk kepada masyarakat yang lain yang sudah didata itu untuk dilakukan verifikasi saya ingin mengembangkan dua kriteria yang penting untuk paling tidak disampaikan kepada masyarakat untuk dipahami kriteria yang pertama bahwa ada penambang yang pada saat pelakuan verifikasi itu tidak lagi menambang itu mungkin karena COVID di masa yang lalu dan ada hal-hal yang lain yang menjadi penyebab mungkin dalam proses pengelolaan pertambangan di sana nah untuk hal-hal seperti itu tentunya ada langkah-langkah komunikasi yang dilakukan oleh Satgas itu kepada pemilik perusahaan di dalam rangka memberikan ruang ini agar diberi peluang pada masyarakat untuk mendapatkan tali ASI karena memang kalau ada isu tentang minta ganti rugi itu juga tidak menjadi logis karena perusahaan itu juga kan hanya pinjam pakai dari negara tidak memiliki ilhan itu jadi kalau kita ingin mendudukan persoalan ini tali ASI ini bukan berarti juga bahwa diberikan sesuai dengan keinginan perusahaan tetapi ada semacam musawarah antara masyarakat tambang dengan pengusaha untuk menentukan berapa besaran yang pantas untuk harus diberikan kepada warga nah yang terjadi selama ini kan memang komunikasi itu yang tertutup kenapa demonya terjadi justru pada saat pembayaran ini kan secara psikologi ini menunjukkan bahwa belum ada yang tuntas dari sisi komunikasi baik antara penambang dengan perusahaan yang akan memberikan tali ASI itu intinya itu intinya itu yang pertama Pak Hadi yang kedua bahwa persoalan kooperasi itu sudah tuntas di internet kooperasi itu sendiri sebab PT Pets itu lahir karena kesepakatan antara puncak emas Gorontalo dengan Kaudi dan Matani jadi tidak ada persoalan lagi urusan kooperasi sudah selesai yang menjadi urusan sekarang adalah bahwa bagian besar dari wilayah yang akan dikelola ke depan itu bagian kooperasinya hanya berada di puncak yang 100 hektare 200 hektare itu dulunya adalah milik GSM tetapi GSM sudah ada kerjasama dengan PT Pets sehingga dalam rangka untuk katakanlah memecah kebentuan komunikasi ini sekali lagi kami berharap bahwa perusahaan itu juga memberikan ruang kepada warga memberi ruang kepada warga agar yang terdata ini sejak awal sejumlah 2135 ini benar-benar di verifikasi sesuai dengan jangan dilihat pendekatan hukumnya tidak akan ketemu tidak akan ketemu tetapi secara sosiologi kita akan temukan di angka 2135 itu ada angka yang memang tidak akan ada untuk diterima oleh berusaha bukan orangnya tetapi lokasinya mungkin antara nama itu ada bersusun namanya tapi lokasinya akan diberikan ruang untuk dilakukan verifikasi sehingga dalam kondisi seperti ini ini merupakan upaya yang perlu untuk kita apresiasi dalam rangka kita menemukan jalan keluar jangan akan ada lagi upaya-upaya yang katakanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk katakanlah menciptakan kondisi bahwa di kooperasi itu ada dualisme sebab itu masyarakat semua itu masyarakat semua sebab urusan kooperasi sudah tuntas pada saat mereka sepakat dengan puncak emas Gorontalo untuk membentuk PT Pets dan itu masyarakat punya sahamnya 51% itu cukup besar jadi kita menghargai ini Pak Pro karena perusahaan ini memberikan saham yang cukup besar kepada kooperasi 50% sementara perusahaannya hanya 49% jadi kalau saya sebagai warga katakanlah sebagai warga yang punya tanggung jawab ke depan berlangsungnya investasi ini ini adalah masa depan kekuatan ke depan sebab warga yang tergabung dalam kooperasi itu mendapatkan saham yang cukup besar 51% sementara perusahaan itu menempati posisi hanya 49% ini kita perlu apresiasi dan perlu disampaikan pada warga saya kira itu Pak Hadidari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya sebetulnya kalau secara logikanya kan begitu warga punya saham 51% tapi tetap terjadi kisru seperti itu terus apa yang itu yang saya sampaikan bahwa ini hanya komunikasi yang tidak jalan dengan bagus sebab di saat-saat justru masyarakat mendapatkan tali asi justru pecah langkah-langkah itu karena perbedaan angka itu dari 623 yang akan dilakukan proses pembayaran sementara yang diverifikasi oleh Satgas itu 2135 nah sekarang itu sudah ada katakanlah ada perkembangan progresnya cukup positif bahwa perusahaan sudah menyampaikan bahwa akan melakukan verifikasi ulang terhadap sisanya yang 150 1502 orang sehingga lengkap semua akan jadi 2135 proposal yang diusulkan perusahaan baik ya terima kasih pemirsa kita akan lanjutkan diskusi setelah pesan-pesan berikut terima kasih baik kita lanjutkan lagi diskusi kita saya ke Pak Dokter Salahuddin Pak Kaya iya terima kasih Mung Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Saya hormati Pak Benur dari Pondah Pak Dismod dari Madilan juga ini saya kira saya sudah dalam pembicaraan tema yang berbeda tapi hampir sama substansinya kita bicara disini soal tambang ini tapi kalau pertama kali kejadian Kas Puhwato itu pertanyaan saya kepada teman saya disana mantan ketua KPU kenapa soal tambang tapi kantor bupati yang dibakar itu kan tidak logik menurut saya maka dicari terus konteksnya apa kenapa tidak sekaligus perusahaan tambangnya yang tapi kan awalnya dari situ kan Pak kenapa tidak dikonsentrasikan saja disitu karena sasarannya kan adalah perusahaan tambang itu yang masih terus tarik ulur dalam tali asing tapi saya melihat ada faktor lain mungkin karena ini takdirnya Pak Ismail beliau memang pejabat disana lama dan nanti beliau jadi pejabat gubernur disini ini pecah padahal sudah lama saya mengamatinya memang sudah lama ini bahkan di beberapa mesos itu teman-teman aktivis itu sedang memprotes teman-teman aparat yang tadi yang sempat disembicarakan oleh Pak Aprianto itu tapi diklarifikasi oleh Pak Desmond karena itu memang dengan pandangan saya seperti itu insyaallah ini saya memprediksi memang Pak penjabat gubernur yang diminta untuk turun tangan disini pertama yang beliau adalah orang yang tahu persis sosial disana yang sudah lama menjabat disana tentu pendekatan-pendekatan Pak Agbenur memahami bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan itu karena apa tadi sebut oleh Pak Nixon karena saya lihat sebetulnya ini peran mediatornya tidak jalan dan mediatornya itu adalah pemerintah ini kan masyarakat dan perusahaan di dalam restoratif justis itu peran mediator itu sangat penting bagaimana mengolah satu komunikasi dan informasi yang dia dapat dari pihak sebelah dengan pihak yang sebelahnya untuk dia jadikan titik temu dan itu perlu sekali negosiasi itu Pak makanya dalam pandangan saya mengapa tiba-tiba tidak ada dalam surat unjuk rasa kantor bupati dan kantor DPRD lalu tiba-tiba masyarakat menuju ke sana berarti sebelumnya kalau kita lihat beberapa rekord dimana ada diskusi di DPRD terjadi satu ketegangan bahkan sampai terjadi adu-adu jotos itu menurut saya adalah memang masyarakat sudah memberi kepercayaan pada pemerintah untuk memediasi pemerintah peubatan maksudnya bahkan penjelasan dari ketua DPRD kalau saya lihat di media itu dia menjelaskan apa yang dia sudah upayakan tapi itu kan terjadi satu debat yang cukup tidak ada ujungnya pada saat itu oleh karena itu memang bicara tambang ini selalu saya bilang sama mahasiswa tambang ini saya memandang dua hal negara kita ini negara hukum tapi juga negara kesejahteraan artinya orang menambang itu cari kesejahteraan tetapi di dalam mencari kesejahteraan juga harus kita lihat norma-norma hukum yang berlaku di dalam disana oleh karena itu kecermatan dan kecerdasan pemerintah di dalam menangani persoalan ini itu sangat dibutuhkan dan insyaallah pemerintah provinsi yang sekarang diberi beban karena pemerintahan Pohwato itu mengalami antras kira-kira begitu ya antras ada ketidakpercayaan kenapa ketidakpercayaan indikatornya adalah kantornya dibakar dengan demikian kita bisa membuat satu tesis satu kesimpulan bahwa kali ini memang pemerintah provinsi yang diminta untuk turun tangan menangani ini memediasi ini dan saya tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak Gimendor bahkan negosiasinya yang tadinya sudah ditutup dari 623 tapi sudah dibuka kembali untuk memberi tali asik kepada yang lain memang ini mesti agak sedikit hati-hati menangani ini apalagi sampai dengan hari ini kami masih mendengar akan terus ada aksi itu nah ini saya setuju bahwa kita melihat persoalan ini tidak boleh ansih normatif kalau kita norma hukum saja pasti akan ada arogansi arogansi korporat yang memiliki izin konsesi dan izin eksplorasi bahkan izin eksploitasi dan kemudian secara norma hukum mungkin juga teman-teman atau masyarakat disana sulit mempertanggungjawabkan keberadaannya dengan tanah itu yang minta ganti rugi sehingga tidak boleh dilihat dari sisi normatifitas hukum yang dogmatik kita memerlukan kearifan dari para pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang menurut saya memang Pak Penjabat Benur diberi tugas berat untuk menengani sebab pemerintah Poh Wato sedang tanda kutip sedang untrust tidak dipercaya untuk menangani persoalan itu dan tentunya teman-teman aparat memang harus agak sedikit cermat saya tadinya Pak Desmond menganggap intelijen tidak jalan saya tadinya begitu sehingga ada ada orang mengatakan itu terjadi kecolongan kalau intelijennya cukup cermat itu pasti dia sudah tahu akan menuju bank terboh bupati dan sudah ada bisik-bisik para peserta aksi untuk mau bakar itu tiba-tiba muncul di situ pembakaran saya itu miris sekali Pak karena kita juga pernah di pemerintahan di KPU saya lama di KPU di demo tidak ada sampai dibakar begitu Pak Pak Penjabat kok ini jadi ada kebakaran itu serem Pak Gorontalo teman saya bilang tadi dari Jawa dia bilang serem sekali Gorontalo ya bakar-bakar kok bisa tembus mereka ada keamanan saya bilang hanya diplomasi saja ini apa namanya kekuatan keamanan tidak cukup menangani betapa jumlah para pendemo itu nah saya kira dari pandangan saya adalah mediator yang harus cermat menangani dan kita beri kepercayaan para penjabat Pak Is beliau sudah pernah jabat di sana tahu persis sejarah tadi soal koperasi itu masih beliau masih tahu sekali itu dan siapa-siapa orang di dalamnya itu hatam hatam beliau sehingga tinggal bagaimana ini tidak mencekam suasana ini Pak saya tadi baru ke sini sudah ada informasi di media sosial besok itu ada demo jangan lewat di jalan lewat polda kita besok ini mau ke kampus mau kemana ini baru mau lewat mana nah ini masih mencekam pohwato mencekam ke kota ini kan itu problem jadi kita pandangan saya adalah mediator kita beri tugas dan kita amanahkan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi yang dimana pemerintah pohwato mengalami satu antras yang kedua teman-teman media ini teman-teman media ini tadi ada Jo kalau isu-isu seperti pelarangan menjual emas itu harusnya itu segera diberitakan jangan nanti kita diskusi malam ini sehingga ada klarifikasi oh tidak benar itu harusnya keadaan itu kan sudah lama situasi itu isu pelarangan itu harusnya sudah diberitakan baik si penjual emas dan aparat keamanan kan ketika ditanya kepada penjual emas ini tidak ada yang jual karena dilarang tanya sama aparat tidak ada pelarangan sehingga itu itu teman-teman media bisa melakukan satu kontrol terhadap situasi itu kan orang bilang bahwa ya betul tidak ada perintah pelarangan tapi kan jalan di bawah tapi kalau itu ada isunya bisa diangkat oleh media dan akhirnya itu bisa terklarifikasi dan masyarakat bisa melakukan kegiatan itu secara biasa itu kan kita sampai hari ini belum tuntas penjelasan Pak Desmond itu masih tidak ada pelarangan tapi masyarakat bilang ada ini kan penting untuk di Alhamdulillah diskusi malam ini mencoba mengangkat itu dan ada klarifikasi saya kira itu demikian karena selalu saya mengatakan bahwa melakukan pendekatan musyawara restoratif terhadap bagaimana keadaan sengketa-sengketa model seperti ini itu diperlukan seorang negosiator dan mediator yang cermak dan dia betul-betul diberi kepercayaan karena dia tidak berpihak ke A dan juga tidak berpihak ke B itu fungsi daripada ilmu hukum seringkali orang bicara hukum itu hanya undang-undang padahal hukum itu adalah menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah baru ini kan pembakaran kan menyelesaikan masalah dengan masalah jadi kita salah dengan pegadaian ini padahal selesaikan masalah dengan tidak mencari masalah ya kira-kira begitu Pak Hadi pendangan saya cukup singkat saja pada malam hari ini dengan memberi apresiasi kepada aparat pemerintah di dalam menangani insiden ini kira-kira demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam pemerintah itu bukan dianggap tidak mampu lagi oleh pemerintah pekuat tapi memang warga itu merasa pemerintah justru berpihak karena apalagi di turingan pengurus pengurus KUD ini marganya sama dengan dipati itulah pembicaraan saya sampai tidak sampai mendalam itu karena itu saya bilang Pak penjabut ini beliau ini Pak Iskar kita kenal sekali banget sama beliau saya tahu persis kita pernah membuat duduk di satu institusi yang independen ketua KPU kan independen dulu tapi kan orang bilang juga tidak independen begitu cara bahkan perpakaian saja kita tidak boleh pakaian mengarah kepada warna partai itu saking kita mau independennya tapi kan memang tadi ada foto bersama Pak Kapolda bersama pihak apa namanya pihak perusahaan lalu kemudian ada perjanjian tapi kan tidak terklarifikasi perjanjian apa itu malam ini Pak Desmo sudah klarifikasi nah keindependenan itu tidak hanya sekedar di dalam mulut tapi harus dilihat dari sikap bahkan kita duduk dengan orang pun itu berpikir kalau saya duduk dengan beliau ini ketua partai dulu waktu ketua KPU saya menghindar supaya itu kita betul-betul bersikap kelihatan independen itulah kemudian isu tadi itu itu kan isu itu makanya begitu terjadi pembakaran di kantor bupati dan saya tanya sama teman ini masalah apa kok masalah tambang kantor bupati yang dibakar kan tidak logik kenapa bukan kantor perusahaan tambang yang diserang lalu kemudian disitulah kemudian saya berkesimpulan bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk menangani kebutuhannya kepentingannya dan setelah direkod dari apa diskusi yang dilakukan oleh DPRD terjadi debatable disitu maka ternyata memang ini harus ditangani langsung oleh pemerintah diatasnya nah ini tugas berat makanya menurut saya kalau pendekatan agama hikmanya nanti beliau penjabat gubernur ini pecah ini bahwa padahal ini sudah beberapa saya ikuti di media sosial itu Pak sudah mengejala itu Pak bahkan dulu itu beberapa eskapator itu sudah sudah mau diserang oleh masyarakat karena mereka sudah cukup sabar cukup lama menunggu kompensasi kira-kira begitu Pak Hadi saya tidak sampai pada kalimat bahwa pemerintah berpihak kepada perusahaan tapi ada ketidakpercayaan masyarakat kepada mereka sehingga kantornya dibakar kira-kira begini ya baik pelampiasan emosi jadi apa kantor bupati dan rumah dinas Pak Bupati jadi memang Bupati sesaranya disitilah masalah baik terima kasih Pak Doktor Salahuddin saya ke Pak Prof Hamir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Gubernur Gorontalo Bapak Ismail Pak Kapolda yang diwakil oleh Pak Desmond dari Kehakiman Senior saya Prof Sarson ada Wakil Rektor 2 Pungguk Pak Doktor Salahuddin Pak Kaya ada Senior saya juga Pak Nixon teman-teman mahasiswa wartawan menarik ini membahas masalah kisru tambang di Pohwato saya melakukan penelitian di sana Pak sejak tahun 2012 bahkan sudah terbit buku saya tentang hasil penelitian itu tahun 2013 buku itu terbit pemanfaatan sumber daya tambang di Kabupaten Pohwato dari perspektif sosial ekonomi dan kelembagaan salah satu kesimpulan yang saya sampaikan waktu itu dalam buku itu dengan menggunakan pendekatan teori analisis hirarki proses itu ada prioritas struktur yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena dengan HP itu ada tripart yang kita hadirkan aktornya itu pemerintah penambang penambang dan masyarakat itu total responden saya waktu itu dari representasi karena ada lingkar satu lingkar dua lingkar tiga itu mulai dari kecamatan Dengilo kecamatan Marisa terus yang diatas itu saya lupa termasuk termasuk randangan kemudian patilang gio sampai ke sana taluditi itu lingkar tiga itu pak karena di istilah tambang itu ada lingkar satu dan itu yang paling sensitif sekali yaitu Dengilo dengan buntulia itu lingkar dua itu Marisa patilang gio kemudian lingkar tiga termasuk taluditi saya sampai ke atas sampai ke ada namanya di atas itu namanya puncak apalagi saya lupa namanya itu paling atas sekali izin pak gubernur saya temukan di sana pak desmon di atas itu pak ada sekelompok masyarakat itu saling mengawini pak sekeluarga itu dan itu saya sudah lapar ke pak bupati waktu itu masih pak sarip pak sarip tolong pak iya jadi masalah ini yang sudah lama mereka sebenarnya bukan penduduk asli di sana tapi mereka karena berpindah-pindah bukan pelahi juga sudah penduduk pak iya karena mereka punya rumah di atas di sekitarnya itu ada kegiatan pertambangan tradisional ya ilota namanya puncak ilota itu kalau dari dari bawah itu sampai ke atas sekitar kalau jalan kaki tiga jam sampai mencapai punca ilota kelihatan begini sudah buol pak itu jauh sekali dan itulah ya kita harus bicara kebenaran pak tidak boleh common sense kalau masalah ini iya artinya kebenaran ilmiah itu pendekatannya itu saya temukan di sana itu masalah sosial itu luar biasa itu apa hasil temuan saya mereka itu asli dari sini dari batu dak pantai mengungsi ke sana kemudian itu menjadi pekerja di tambang karena mungkin jauh dari ekses apa intervensi pemerintah jadi mereka itu pak antar keluarga itu saling mengawin kakak adik adiknya perempuan kakaknya laki-laki mereka begitu itu modelnya di sana itu ada kalau tidak salah waktu itu 2012 itu ada lima kepala keluarga di atas itu iya oh maaf tujuh tujuh kepala keluarga pak turun itu di posisir sungai Marisa itu pak itu berjejer rumah-rumah kecil seperti rumah bordil di dalamnya itu isinya banyak wanita-wanita nakal pak bahkan salah satu responden saya itu mengaku sendiri dia istrinya itu salah satu wanita di situ yang saya tidak bisa lupa pak di saat saya mengambil data primer di kecamatan Patilanggio itu saya sampai di apa istilahnya bukan dikurung juga tapi mereka tahan selama dua jam pak karena mereka kira saya berpihak ke perusahaan setelah saya jelaskan bahwa saya akademisi dari UNG karena waktu itu tim saya itu dari IPB dari Jember Universitas Jember ada saya dari UNG bahkan dari UNHAS ada pak waktu itu tim kita itu untuk mengambil data itu dan itu data primer semua pak yang kita ambil kita sudah jelaskan kita seminarkan di sana dengan berbagai macam hasil temuan kita bahkan dua bulan lalu mohon maaf ya saya karena masih saya ingat betul salah satu pemilik sana itu adalah pak Boike saya tiba-tiba ketemu saya sampaikan ke beliau saya izin pak Boike saya akan berkunjung ke sana karena saya punya tanggung jawab pak saya langsung ke salah satu PT PGP ya karena itu yang sudah memasuk produksi itu saya sampaikan pak saya tidak perlu sebut namanya siapa yang saya temui itu ini sekiranya data saya ini perlu di update karena ini sudah lama mungkin sudah tidak tidak update sudah un-up to date lagi sehingga perlu di 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 renew karena memang dinamika masyarakat cukup tinggi itu prinsipnya waktu itu pak kan cuma dua cuma PT GSM dan koperasi itu itu aman-aman saja tidak ada masalah mereka bisa bekerja sama antara GSM dengan koperasi meskipun ini koperasi ini sering juga terjadi perbedaan pendapat tetapi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar itu jalan karena ada prinsip yang mereka bangun waktu itu karena waktu saya presentasi di kantor pusat di Jakarta itu Pak Amir biarkan saja mereka dulu menambang katanya toh yang mereka tambangkan tidak seperti apa iya kasihan masyarakat Pohwato itu iya jadi ada ada pilantropi pilantropi waktu itu terbangun Pak dari pihak perusahaan itu yang saat ini sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Pak Dokter Salahudin ya seperti jawabannya itu yang disampaikan Pak Nixon itu pola komunikasinya yang saya lihat tidak jalan itu artinya begini benar bahwa mohon ini jangan selalu dilihat dari perspektif hukum dan kalau dia tali asi itu lebih diarahkan ke sana seakan-akan pendekatannya adalah pendekatan fisik saya kurang yakin Pak itu bisa menyelesaikan masalah di sana mengapa masyarakat itu Pak haknya itu tidak boleh hanya dinilai dari sisi materi atau fisik hak masyarakat itu termasuk mereka merasa nyaman tinggal di sekitar lingkar kawasan itu kapan mereka merasa terusik dari berbagai macam aspek ini benih-benih seperti ini ini akan menjadi pemicu lagi itu misalnya jalan yang biasa dia lalui kok tiba-tiba ditutup itu kan berarti dia tidak merasa nyaman itu iya atau mungkin dia ih kenapa saya ini cuma begini saya ini ada anak ada cucu ada keluarga kok yang bekerja di dalam itu orang lain itu ini kan kenyamanan-kenyamanan begini ini yang mohon maaf ya saya bukan orang hukum ini saya lebih melihat dari perspektus sosial ekonominya itu ini yang perlu diperhatikan Pak dan saya tahu benar itu saya masih ingat itu masyarakat sekitar di sana itu sehingga saya berani naik sampai ke atas itu ada foto-foto saya itu saya bisa buktikan itu nah ini yang jadi jadi persoalan ini yang pertama yang kedua saya lihat dari pola komunikasi membentuk aset tambang di sana itu jadi samar-samar itu sehingga ini menjadi informasi yang tidak simetris antar para aktor para pihak masyarakat dan seluruhnya sehingga benar yang disampaikan Pak Salahudin tadi kok tambang yang diposalkan masa apa kantor bupati yang dibakar itu Pak saya sering berpesan sama mereka di sana karena saya lama bergabung dengan mereka saya bilang gini orang Gorontalo itu dari timur sampai ke barat itu orang Gorontalo semua tidak ada campuran di sini Pak beda dengan Sulai Selatan atau Sulai Siutara ada suku-suku lain Sulai Siutara itu ada Mongondo ada Sanghir ada Mindahasa yang suku asli di sana ada suku-suku kecil itu kalau di sini Holontalo semua Pak karena demikian ini perlu diperhatikan iya perlu ada prioritas-prioritas yang sesuai dengan hasil analisis kami itu tolong Pak diimplementasikan dari berbagai macam program itu nah ini juga informasi buat Pak Gubernur mohon dimonitor lewat dinas terkait bukan saja apakah PGP PEDS apa UKD apa KUD atau apa yang ada di sana tapi mungkin semua perusahaan Pak yang tidak belum mencapai proper hijau Pak tolong diingatkan mereka karena kalau memenuhi SOP itu yakinilah ekses-ekses seperti ini kecil sekali kejadiannya itu mungkin ada luapan ya karena kalau dia proper hijau Pak apa sih yang dia tidak penuhi di situ dan itu semua ada panis manja bayangkan siapa yang harus menerima istilah tadi itu apa tali asih dan seterusnya by name Pak by address foto ada di situ dan dia tersistem tidak boleh dibohongi tidak bisa Pak siapa yang penerima itu semua tersistem itu itu di proper nomor 21 kementerian KLHK Pak jelas sekali itu meskipun ada ada ekses-ekses yang terjadi insya Allah kecil itu kejadiannya itu nah ini yang saya lihat saya khawatir mereka ini belum mencapai itu proper hijau itu entah kuning ke atau merah nah ini kan perlu eh kamu kenapa belum mencapai itu kalau memang itu belum ya barangkali karena memang kewenangan pertambangan ini ada di provinsi perlu disurati diperingati setelah itu mereka mungkin sampai mungkin kalau perlu diberi saksi itu iya karena disitu Pak persoalan sumber masalah itu disitu jelas kalau mereka masih merah ya seadanya mungkin hal-hal yang sifatnya yang belum mereka laksanakan itu ya seperti itu seperti tadi yang cerita saya itu Pak memang itu 10 tahun yang lalu itu data saya tapi itu ilmiah sekali Pak saya bisa pertanggung jawabkan metodologinya itu iya dan itu menyebabkan para ahli iya sehingga ini perlu mungkin duduk bersama yang saya lihat kasihan juga pemerintah powato itu yang dikatakan tadi antras dalam tanda kutip ya memang kalau kita lihat muncul seperti itu tapi kembali lagi-lagi karena adanya hal-hal yang masih kurang tadi itu sehingga itu bisa terjadi terus yang ketiga Pak pemikiran saya begini secepatnya pemerintah powato ya melalui pemerintah provinsi alhamdulillah Pak gubernur ada di hadir disini memilih mana yang menjadi skala prioritas dari kunci-kunci persoalan ini Pak iya kalau misalnya kebijakan pemerintah bahwa kita membutuhkan investasi jujur saja dari 4,3 persen pertumbuhan ekonomi Gorontana sekarang yang tanda tanya kualitasnya kita tidak tahu seperti apa karena dia lebih banyak investasi pemerintah kita butuh dana 10 triliun per tahun Pak baru kita bisa ada satu digit investasi nah kita kan harus sadari ini sama-sama kapan kita tidak capai itu kita tetap miskin terus Pak tidak akan itu karena apa disanalah akan tercapai yang namanya penyerapan tenaga kerja ribuan orang dan itu akan memberikan pengganda penariknya bukan lagi pengganda Pak tapi penarik itu untuk seluruh multisektor itu yang akan ikut tertarik itu dan sebenarnya Pohuato selama ini merupakan salah satu tujuan investasi terbesar di Provinsi Gorontalo yang kita sayangkan dengan kejadian begini mungkin ini juga menjadi koreks ya atau kritik buat teman-teman di Pohuato termasuk PM dari sana untuk mungkin menata pemerintahnya tata kelalaannya terutama di sektor investasi itu terus yang keempat saya jujur saja perlu Pak disana itu saat ini perlu ada kehadiran multi pihak dan tidak perlu banyak orang dalam bentuk apa saja saya tidak tahu juga namanya seperti apa tapi mungkin kriteria yang pertama itu orang-orang yang ada di dalamnya itu betul-betul memiliki integritas segera karena tadi sampaikan Pak Salaudin ini besok akan ada lagi unjuk rasa lusa kita tidak tahu seperti apa karena apa saya lihat solusi yang dibangun di sana itu belum memilih mana yang paling prioritas itu untuk diselesaikan itu itu yang saya lihat itu nah sehingga nanti ini bisa jadi masalah karena tambang ini pasti begini modelnya terus itu yang menjadi persoalan itu terus yang terakhir barangkali untuk semua teman-teman kita ayo kita dukung pemerintah melewat Pak Gubernur Gorontalo ini beliau ini kadang ya ngomong dengan saya ya kesehatannya beliau juga sering terganggu ya tentulah karena banyak beban mudah-mudahan Bapak saya terus untuk menjaga daerah kita Pak karena hanya Bapak yang bisa dipercayakan seperti Pak Salaudin tadi sampaikan itu kebetulan semarga ini Pak Salaudin Pak Kaya dengan Pak Ismail Pak Kaya barangkali ini yang dapat saya sampaikan terima kasih Allah Allah mu'abikilah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang giliran Pak Prof Sarson terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampaknya di mana letak di mana letak intelijen-intelijen mereka di mana larinya itu kemana aja mereka saya selalu penjelasan Bapak Pak Kapoda Arcepat Pak Karofas dan sebagainya ada tetapi sebenarnya bukan yang dibutuhkan yang dibutuhkan intel-intel itu kerja sebelum kejadian sudah dapat tahu apa yang mereka kerjakan dan itu harus ada termasuk intel-intel dari BEMDA itu harus jalan juga walaupun saya menyesalkan kok kenapa bangunan yang dibiarkan oleh rakyat itu yang dibakar loh ini para pendemo saya harap ini sebenarnya harus bertobat janganlah berubah seperti itu ya karena ini bangunan ini dibangun dari pajak-pajak kita saya ini teman-teman mahasiswa ya itu ingat polisi sudah bekerja keras saya tahu mereka bekerja keras apalagi kesehatannya tadinya di perusahaan sekarang tiba-tiba seperti pertanyaan Pak Pak Doktor tadi kok kenapa dikaterupati karena mungkin ada kecurigaan juga mungkin yang bermain saya katakan ini ada yang bermain juga di situ yang diduga keras oleh para penampang dengan pemilik peluang kalau saya ikut di medsos itu Pak pertanyaannya memang begini apa judul itu uang kerahiman pembelian atau apa itu yang ditanyakan mereka sampai saat itu tidak terjawab kalau saya ada diskuti-diskuti jangan sampai besok itu mereka akan akan demo lagi Pak 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 Desmond ini karena sudah ada kabar dari yang tadi akan macet jalan Polda itu mereka ingin tapi benar-benar hoax itu saya berharap hoax walaupun yang tadi yang tidak di dalam penjualan itu saya merasa itu bukan hoax ada fakta-fakta juga yang boleh di tapi memang tidak ada pernyataan dari tetapi itu kejadian nyata itu saya punya keluarga yang di oh waktu itu yang datang ke saya dia kebetulan punya tokoh juga di sana ada dua tokoh yang punya orang baju saya kenapa bukan larang tapi rahasia beda rahasia dengan larang kalau larang memang secara orang bisa dicampaikan atau secara turis tapi rahasia orang mau lihat polisi kalau halnya begitu pasti mereka ketakut tapi ini bukan saya tidak punya fakta nyata Pak Pak Polis jangan saya ditangkap ini saya takut juga tetapi ini fakta yang kita dapatkan ya oleh sebab itu saya sekali lagi saya Pak prihatin dengan terbakannya kantor bupati itu saya serai ke Dukati kami dari pendidikan itu gagal mendiri karakter sebenarnya para pendamu itu kita diri juga bagaimana mereka demonstrasi secara berkarakter tidak merusak tidak apa dia anarkis apalagi membakar itu kita punya pajak itu yang dia pakai untuk itu Pak mungkin ada juga yang tertawa karena membangun bupati baru itu Pak Gubernur yang pusing mungkin 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 polis ya bisa saya terjadi itu Pak mungkin itu kan untuk pelayanan itu dibangun lagi dari pajak kita lagi pajak dari ini saya lihat Pak kata kuncinya anak Gorontala yang ditumpah oleh BEM dari media ini yang udah itu perlu kita pelihara kita membicarakan masalah lembaga adat apa Dewan tapi ini sebenarnya penguatan itu itu yang sudah tidak ada sekarang sudah berubah padahal di Gorontala itu Pak cuma diperkuat itu kita ini masih Gorontala semua saya itu biar bicara dengan teman-teman walaupun usahanya kita dianggap anak penyadut tapi kalau ketika kita bicara dengan ah di ma bar ya termasuk saya bicara di sini tidak pernah dibayar tapi tidak apa-apa ini kan hobi saya kalau saya saya biasa bicara kalau saya hampir tiap hari bicara juga pada mahasiswa saya karena tapi itu memang kata kuncinya di situ Pak lo tala obotie karena jalan piuh lo iya wau mungkin malo tahipedih waduh iya karena itu saja kalau saya lihat dialog antara ketua DPR dengan sampai baku panas itu saya tidak ada padahal kita harus bersyukur Pak masyarakat cuma nuntut untuk mereka dapatkan itu yang 2020 itu cuma itu mereka tuh coba bayangkan mereka tidak kasih pokoknya emangnya investor kapan mereka tidak digorong tahu semua jadi milik mereka saya sendiri rasa miris kita sudah lama-lama di sini tidak dikasih izin untuk bisa oleh itu cuma investor baru saat datang satu dua hari mereka sudah boleh menguasai ini kan abu nawas mohon maaf Pak saya sebagai akademisi ini saya pecahkan karena sesungguhnya karena undang-undang bumi air dan semua itu dikuasai pemerintah tapi dimanfaatkan sebesar-besar oleh masyarakat untuk masyarakat kenapa para dikembang tidak dirobah tidak dirobah dikuasai oleh rakyat kalau ada apa-apa pemerintah ambil alih saya khawatir suatu saat di rumah saya itu ada emas suatu saat akan diambil pemerintah tanah saya kan itu sekarang itu juga perlu diwaspada kita punya akset-akset disini hati-hati kalau punya punya apa batu biru atau apa namanya batu batu tambang batu hitam kalau ada itu bisa-bisa diklaim eh ini bukan karena punya ini pemerintah punya dan itu sudah terjadi dimana-mana bayangkan sudah ratusan tahun tidak diakui coba paradigma dirobah tadinya paradigma sebegini dirobah kasih sertifikat kenapa tidak kemudian kalau boleh bukan dalam untuk korporasi itu penyertaan moda tapi profesional yang punya lobang yang jadi ini dia punya punya penyertaan penyertaan moda dalam tamang itu silahkan dikelola oleh oleh investor tetapi mungkin masing-masing orang diberi berapa persen dia berapa persen dari dari hasil keuntungan dividennya berapa sehingga itu menjadi tiap bulan tiap anu dia oh iya tiap bulan mudah-mudah bertambah lagi emas saya bisa-masing dapat lagi coba kita bisa bayangkan mereka investor memang betul investor tapi kapan mereka datang menempat di talha itu orang korontalia sudah lama di menempat di talha itu diusir-usir dikasih uang kerahiman ini kan tidak loh sebenarnya harusnya mereka diikusertakan makanya saya kata-kata saya membayangkan kemarin itu kita bicara tentang penambangan di Suwawa itu sekarang aman-aman Alhamdulillah di Suwawa itu aman-aman kita tidak tahu apa yang di belakangnya kita cuma menduga-duga saya tapi saya mudah-mudah bukan hoax ya Pak Pak Polis kan hoax ini memang memang mencelakakan Pak mencelakakan Bu Tuli bahkan sekarang jangan-jangan ditambah itu ada juga saham-saham dari para pejabat jangan-jangan politi saya kata jangan-jangan saya tidak diklaim poli besok-besok saya masuk ke poda mohon maaf Pak Desman ini saya diperiksa itu yang saya khawatirkan jangan sampai kenapa sasarannya kantor bupati saya Pak karena kita orang-orang akademis biasanya memang untuk mencari kebenaran diawali dengan dugaan hipotesis apalapun saya akan-kanya itu prasangka sebenarnya dalam dalam Islam tidak boleh berprasangka tapi dalam ilmu kita prasangka prasangka dulu ilmu itu muncul dari prasangka bintang ini begini itu mulai dari prasangka para tulip-teliti penelitian Pak penelitian Pak Amir tadi dia kata itu mulai dari prasangka-prasangka walaupun bahasa ilmiah hipotesis tapi sesungguhnya itu prasangka dan biasanya apa prasangka itu buruk dan baik kan begitu ya nah ini bukanlah kantor bupati pilih-pilih mengolih itu jadi soalnya mungkin bupati tidak tanul bisa hanya kan kita bisa hipotesisnya kan hipotesis itu tidak maka itu ada PRT pilih-pilih mengolih kita tidak memberikan memberikan untuk mengandungkan tapi kenapa dia seakan-akan seakan-akan pada hasilkan sebenarnya kita tidak membela tidak membela kasihan kalau saya lihat dari naras-nasian dia membela itu dia betul-betul membela rakyatnya cuma kan ini persepsi dan sekarang Pak Bapak dan Ibu kemenara itu dibangun oleh persepsi bukanlah dibangun oleh kenyataan karena dalam ilmiah jika maka sekarang makanya sudah persepsi kalau lihat orang-orang di Facebook di di media sosial dia walaupun walaupun jawabannya karena sudah banyak dikirim dan sebagainya bisa jadi benar apalagi sudah disiar orang-orang lain dan itu jadi pengetahuannya kadang-kadang siapa di dalam mengikuti medsos itu hati-hati juga ini tapi itulah perkembangan dengan hanya medsos itu itu yang terjadi makanya asumsi dugaan dan sebagainya itu memang masih ditanggung ya itulah pemerintah seperti Pak Karim tadi cari solusi ya silahkan Bapak Radhi Bu cari solusi karena memang Bapak Radhi Bu yang diganyi untuk itu kami cuma mengertikinya mengertisinya ya itu ya jadi sekali lagi mengenai masalah yang terbakar itu kita menyesalkan tindakan dan pertanyaan yang terakhir adalah kapan investor memiliki tanah di sana dan kenapa mereka diberikan kenapa bukan masyarakat yang diberikan izin untuk mengolah itu kalau cuma masalah lingkungan edukasi mereka bagaimana mengolah mas yang baik saya kira kalau masyarakat di edukasi kalau mereka tidak melakukan yang baik usir dan itu boleh polisi saya setuju asalkan mereka sudah di edukasi harus begini menambah harus begini kemudian kalau soal pajak setiap dari penjualan tarik pajak asalkan pajak yang korupsi lagi itu kata kuncinya saya kembali pada tadi budaya itu kata kuncinya saya lihat di dua ini ini yang hilang tadi Pak Nixon komunikasi Pak media sebenarnya kata kuncinya lihat kenapa boleh-boleh waktu itu saya mohon maaf waktu itu masih Pak Rusli Pak saya bukan Hindas tapi pendekatan-pendekatan yang mendekat kata kunin mungkin tersentuh dan bagus sehingga tidak tidak terjadi apa-apa dan kita doakan tidak terjadi apa-apa selama Pak Gubernur masih menjabat kalau sudah selesai menjabat saya tidak tahu kalau apa yang terjadi saya tidak tahu terserah saja nanti kita bicarakan lagi saya mohon maaf sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa saya menghimbau kalau demonstrasi silahkan demonstrasi no problem kita bahkan tapi jangan jangan sekali anak apalagi kalau merusak merusak apa fasilitas negara fasilitas negara itu bukan cuma milik Gubernur itu kantor bukan milik beliau itu milik rakyat dari pajak kita membangun itu kantor Gubernur itu kantor polisi dibangun dari pajak kita Bapak Nabi bayangkan kalau pajak itu itu dialihkan untuk bantuan pendidikan kita kan orang-orang terdiri kalau dialihkan ke bantuan pendidikan enak sekali Bapak Nabi sekalian kuliahnya enak ya kalau dialihkan pendidikan ini kan sekian persen pendidikan kita berharap ke depan 50 persen pendidikan untuk di dalam APBN walaupun dalam tahun cuma 20 persen 20 persen pun kan itu kan 50 persen karena itu tugas negara kesejahtera mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan anak bangsa itu tugas kesejahtera pemerintahan Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb nanti setelah ini kita beri kesempatan perwakilan dari mahasiswa kemudian kembali lagi ke narasumber utama baik-baikumsalam kita kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut terima kasih hanya orang-orang terpilih hanya orang-orang yang hadir disini kalau dia bersalah berarti bersalah semua kalau seorang kapolda sudah turun hanya dengan melihat dan jauh seorang menguasai topik permasalahan ekonomi politik hukum sosial dan budaya selalu hadir dengan cerdas kritis dan berimbang ya makanya kenapa kalau saya makanya saya tidak terlihat karena larinya semuanya ke arah perut yang tadi ya padahal sebenarnya ada yang menutupi hanya ini bosan ini aksi unjuk rasa penolakan undang-undang kita kerja yang digelarkan ke BPRD provinsi Gerontalo berlangsung itu kebakaran kali pertama diketahui sekitar pukul 17 malam saat itu sekumpulan asap terlihat salah satu rumah warga RR alias IKA yang merupakan pantai dari Bolten yang berusia tahun resmi Kutabdon sebagai tersangka oleh pendidik Koresta Gorontalo Kota Warta Merti Bu hanya di Mimosa TV itu proses alamiah yang memang akan terjadi sampai hari ya dan kita tidak boleh menolak ini yang menilai Allah yang menilai Allah Zakhiriah Wabatin itu menjadi cakupan penilaian memperbanyak amaliyah di bulan itu adalah satu hal yang sudah semestinya dilakukan tidak ada ulama makanya Imam Malik mengatakan apa berhati-hati kamu berbicara sesuatu agama yang tidak ada imam di dalam Pro Ustad ngobrol bareng Ustad hanya di Mimosa TV terhadap ke kah aku memang pacaran tapi pacaranku Syari kok aku gak pernah macem-macem Gak ada pacaran yang syarih, Ratih Aku belum siap Kamu juga gak pernah keliatan nyiapin apa-apa Kan lo bang kecean Jangan di pacaran Kalau kamu terus ngebungin kamu Itu bukan cintanya Iblis kemudian menamburkan penyakit Di sekujur tubuh Nabi Ayub Sehingga beliau menderita sakit kulit Yang menjijikan Nabi Adam kemudian Mendiami surga Dimana beliau tidak akan kelaparan Tidak akan sakit Dan tidak akan merasakan panasnya matahari Nabi Ayub alaihi salam Adalah orang yang kaya raya Hartanya melimpa ruah Kisah Nabi setiap hari Jam 6 pagi dan jam 2 siang Hanya di Mimosa TV Kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo Kita akan diskusikan hari ini Malam hari ini Informasi tersebut Ada batasan-batasannya Hanya orang-orang terpilih Hanya orang-orang terpilih Hanya orang-orang yang hadir disini Kalau dia bersalah berarti bersalah semua Kalau seorang Kapolda sudah turun Hanya dengan dilihat dan jauh Seseorang menguasai topik permasalahan Ekonomi Politik Hukum Sosial dan budaya Selalu hadir dengan cerdas Pipis dan berimbang Ya makanya kenapa Kalau saya makanya saya tidak tertarik Karena larinya semuanya ke arah Perut yang tadi ya Padahal sebenarnya Orang Demokrasi Gorontalo Hanya di Mimosa ini Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Yang digelakkan Keput PRD Provinsi Gorontalo Berlangsung berikut Kebakaran kali pertama Diketahui sekitar Pukul 17 malam Kati itu sekumpulan asap Terlihat salah satu rumah warga RR alias IKA Yang merupakan Pantai dari Polcang Yang berusia Luntah Resmi Kutaton Sebagai tersangka Oleh Dikiki Korresta Gorontalo Kota Wartanopi itu Hanya di Mimosa TV Baik Kita sudah Memasuki segmen terakhir Dan kita beri kesempatan Rekan-rekan Dari mahasiswa Manut Isak Dari BMUG Bismillahirrahmanirrahim Didiklah rakyat dengan perlawanan Didiklah penguasa dengan perlawanan Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Pertama Bang Hadi Kami memulai dengan Laporan konsorsium Pembaruan Agraria Atau KPA Itu melaporkan Kondisi Persoalan Agraria Di Indonesia Yang terjadi Selama kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Itu ada sekitar 2.710 konflik Dan dalam 8 tahun terakhir Ada sekitar 620 sekian Konflik yang terjadi Berkaitan dengan Persoalan Agraria Nah kami memandang Bahwa Sejatinya Sejatinya konflik ini Karena memandang Masyarakat Ataupun rakyat Yang ada di Indonesia Itu lemah Dan kecil Sehingga Pembaharuan yang dilakukan Atas dasar Investasi Dan pembangunan negara Kemudian mengkerdilkan Hak-hak warga negara Untuk mendapatkan Pemukiman dan tempat mereka Mendapatkan Kehidupan dan penghidupan Sehingga Kami menilai Bahwa Pemerintah Dalam hal ini Gubernur Harus bertanggung jawab Secara penuh Atas insiden yang terjadi Di Kabupaten Pahuwato Juga Kami mencatat Dalam rangkaian Peristiwa itu Ada kesalahan SOP Pengamanan pihak Kepolisian Sehingga Sampai dengan hari ini Kami dibem Provinsi Gorontalo Terus melakukan Konsolidasi Dalam hal Upaya mendesak Pihak-pihak Yang ikut Serta bertanggung jawab Untuk mundur Dari jabatannya Berikut juga Kalau tadi Yang disampaikan Oleh Bang Desmond Terkait dengan Hoax Pelarangan Apa namanya Pelarangan Jual beli emas Itu di tanggal 15 Agustus 2023 Ada RDP Yang dilakukan Oleh DPRD Kabupaten Pahuwato Dan masyarakat Pemilik toko emas Dalam hal ini Kemudian Ada salah satu Pemilik toko Haji Herman Dia menyampaikan Bahwa Ada pelarangan Penjualan toko emas Oleh oknum Kepolisian Dengan nada Hati-hati Sehingga Saat pelaksanaan RDP Menyepakati Bahwa Anggota DPR Kabupaten Pahuwato Saat itu Akan Bersilaturahmi Ke Polda Dor Gorontalo Dan bertanya Kenapa Polda Melakukan hal tersebut Bahkan itu juga Diliput di media Setelah RDP Yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pahuwato Dan juga Dalam hal Pelaksanaan Pengamanan Unjuk rasa Yang dilakukan Di Pahuwato Kami menilai Lemahnya Deteksi dini Yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Dibuktikan dengan apa Jumlah masa Itu lebih banyak Daripada jumlah Pengaman Sehingga Dalam hal Konsolidasi Kemudian kajian-kajian Organik Di BEM Provinsi Terus kami akan Mendesak Pihak-pihak terkait Karena kalau kita Dalam diskusi Diskursus Kemudian Tidak mampu Menghasilkan Sebuah solusi Masyarakat kita Menunggu akan Solusi konkret Terhadap peristiwa ini Bahkan sampai dengan Hari ini Kami mendengar Informasi Perusahaan Masih beroperasi Artinya Tuntutan Yang disampaikan Oleh masyarakat Itu tidak Dianggap oleh Pemerintah Bahkan setelah Kejadian pembakaran Dan sebagainya Masyarakat masih Dianggap lemah Dalam hal Pembangunan Sehingga Semua investasi Adalah Semua Merintah Harus pro terhadap Investasi Yang berorientasi Pada keuntungan Itu mungkin Dari kami Ada tambahan Dari rekan-rekan BEM yang lain Terima kasih Bila hitaufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dari UNISAD Dari YIN Ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung saja Karena mengingat waktu Sudah Larut malam Menyambung dari apa Yang disampaikan oleh Presiden BEM Universitas Gorontalo Jika kita melihat Persoalan yang terjadi Di Kabupaten Pohuato Dimana Kasus agraria ini Di tahun 2022 KPA itu Merilis laporannya Di Jakarta Pada tanggal 9 Januari 2023 Kasusnya itu meningkat Nah Kasus Agraria Masalah pertambangan itu Urutan ketiga terbesar Dalam kasus agraria Jadi kalau kita mau menilik dan melihat Kenapa sampai terjadi kerusuhan dan lain sebagainya Ini membuktikan bahwa Masyarakat itu sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah Dan ini merupakan bukti konkret Bahwa pemerintah Itu sudah tidak mampu lagi menyelesaikan Atau menangani kasus-kasus agraria yang terjadi Makanya jangan heran Jangan tanyakan kenapa Ketika masa aksi itu sampai Melakukan pembakaran Pengerusakan dan lain sebagainya Kami di BEM Provinsi Itu tidak pernah bersepakat dengan Pengerusakan, pembakaran dan lain sebagainya Yang merugikan fasilitas negara Akan tetapi hari ini Kalau kita ingin melihat itu Ini merupakan bukti nyata Bahwa PEMDA Itu sudah tidak mampu lagi untuk menangani Dan menyelesaikan persoalan Serta problematika yang ada Kemudian yang kedua Dari kasus yang terjadi itu Sudah ada sekitar 30 orang yang ditetapkan menjadi tersangka Kalau Pak Doktor tadi menyampaikan bahwa Orang yang melakukan pengerusakan itu Harus dijerat dengan pasal 187 Saya kurang bersepakat dengan itu Karena kenapa? Itu mengintifikasi bahwa Mereka yang melakukan pengerusakan dan pembakaran Walaupun kita tidak bisa membenarkan hal itu Itu akan menyudutkan bahwa Semata-mata segala kasus dan persoalan yang terjadi di sana Itu hanya disebabkan oleh mereka Kenapa tidak kita cari akar masalahnya Yang diusut tuntas dan yang diadili Jangan hanya mereka yang melakukan pengerusakan Akan tetapi kita harus lihat juga Sampai sebab kenapa mereka melakukan itu Bahkan di hari kejadian itu Pak Gubernur datang langsung Di lokasi Cuman yang sangat kami sayangkan Dan kami sayang itu Pak Gub menyampaikan Di dalam wawancaranya itu bahwa Sebentar Pak Gub menyampaikan begini Saya terus terang saja menyesalkan adanya pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masa Sudah dilakukan upaya dialog oleh Pak Kapolda Ternyata masa aksi tidak bersedia dan melakukan pengerusakan Nah yang jadi persoalan Kalau seandainya Masa aksi itu menemukan Keterwakilan-keterwakilan mereka di kantor Baik bupati, rumah dinas, DPR dan lain sebagainya Saya yakin dan percaya Pembakaran itu mungkin tidak akan terjadi Tapi toh nyatanya kan mereka tidak mendapati pejabat satupun di tempat itu Nah seharusnya Dengan kehadiran Pak Gubernur pada waktu itu Itu bisa menghadirkan atau satu solusi Yang bisa menguatkan dan meyakinkan masyarakat Pohuato bahwa Kami akan hadir dan memberikan solusi Tapi nyatanya sampai hari ini Kasus itu terus bergulir dan belum ada solusi real Yang bisa didapatkan oleh masyarakat Pohuato Mungkin itu dari saya akan dilanjutkan oleh teman-teman Presiden BEM lainnya Silahkan Silahkan satu lagi Ya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya baik Sama seperti yang telah disampaikan oleh dua presma tadi Bahwa memang jelas Ini menunjukkan bahwa bukti konkret Gorontalo sedang tidak baik-baik saja Saya merasa begini Pak Solusinya sebenarnya begini Harus ada tindak lanjut dari Pemda Atau Pemprov dalam hal ini Menjadikan momentum ini sebagai suatu emergensi Peristiwa yang sangat darurat Tingkat tinggi Karena kalau kita mengacu dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi Berapa internasional Ini harus ada revolusi ini sebenarnya menurut kami Karena begini Pak Substansi yang kemudian menjadi permasalahan sini Seringkali diabaikan Orang-orang menganggap bahwa Persoalan demonstrasi yang ada di Pohuato Yang impact-nya terhadap pembakaran kantor upati Impact-nya terhadap pengecauan kantor DPRD Kemudian masuk sampai di rumah Naspuato Ini jadikan sebagai sebuah konsekuensi logis sebenarnya Pak Konsekuensi logis yang dimana Akumulasi dari keresahan mahasiswa Keresahan masyarakat Keresahan rakyat yang saat itu sedang melunjak Itu terkumpul dalam satu waktu Nah pemimpinan dalam hal ini Pak PJ Gupi yang hadir pada kesempatan Malam hari itu Saya rasa ini sebenarnya posisinya harus memberikan public address Pemimpinan harus bisa memberikan public address Memberikan arahan Memberikan sebuah pesan Bahwa situasi sekarang darurat Bukan hanya menyalahkan salah satu pihak Bukan hanya mengarahkan bahwa demonstrasi ini keliru Pengurus akan ini keliru Tapi memberikan sebuah statement di media Bahwa ini akan kami selesaikan Dan ini rencana jangka panjang kami Nah stakeholder tidak ada di sini Kami bahkan melihat bahwa pada data faktual di lapangan Tidak ada stakeholder hadir saat itu Sehingga kami merasa Dari kami BEMTROF Dan kami BEMB Merasa bahwa perjuangan rakyat harus tetap dilanjutkan Tidak ada kata henti Dari kami Apalagi dari atas nama badan eksekutif mahasiswa Terutama atas nama rakyat Kami berhenti berjuang untuk Permasalahan yang aneh Pulau Wato Kami akan tetap lanjutkan Tidak ada kata henti Karena selama kita akan bergerak atas nama demokrasi Atas nama rakyat kepentingan Permasalahan yang terjadi di Pulau Wato Tidak ada tanda tipik untuk kami untuk terus bergerak Dan akan terus berlanjut Pak Selama pemerintah Penguasa tidak mampu menunjukkan satu arah public address kepada publik Menunjukkan bahwa situasi ini akan kami selesaikan Melibatkan partisipasi bermakna kepada seluruh elemen masyarakat Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh parlemen, tokoh-tokoh mahasiswa Untuk hadir memberikan solusi konkrit dan cangah jangka panjang menengah terkait permasalahan darurat ini Emergensi isu ini Maka perjuangan rakyat kami arahkan untuk tetap dilanjutkan Jangan pernah dititik ataupun di koma Karena ini yang kami gerakkan atas dasar Tuntutan rakyat yang lapar atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi Dari saya seperti itu Pak Sekian Akan dilanjutkan ke persembahan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin langsung saja Bunga Hadi Saya juga merupakan masyarakat asli Kebupaten Pohwato Mungkin terkait dengan persoalan tambang Tadi sudah juga dibahas oleh Pak Prof dan teman-teman BEM lain Mungkin saya Pak lebih keisi hati Dari masyarakat yang ada di Kebupaten Pohwato Memang kami dari BEM Prof Menyesalkan adanya Pembakaran Kantor Bupati Ataupun pengerusakan fasilitas yang ada di daerah Karena itu juga kami pikir merupakan Aset milik kita bersama rakyat Pohwato Tapi Melihat Dari hal yang terjadi saat ini Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pohwato bisa sadar diri Khususnya pemerintah yang ada di daerah Provinsi Korontalo Ini mungkin adanya Menganggap remeh suatu permasalahan yang ada Mungkin adanya pemerintah berpikir Ah ini mungkin permasalahan biasa Sudah biasa terjadi Tapi apakah nanti sudah terjadi peristiwa seperti ini Baru disesalkan Apakah nanti sudah ada korban jiwa Baru disesalkan Kan seharusnya ini menjadi renungan Kepada pemerintah Maupun pihak-pihak terkait Kemudian terkait dengan penerima tali asing Itu sekitar 2135 Coba pemerintah bisa berpikir lebih Memakai hatilah Kita Berandai Seandainya Dalam satu keluarga Terdapat empat orang Terdapat 8000 orang Pak Terdapat 8000 orang Yang saat ini Bergantung pada Apa yang sudah menjadi harapan mereka Kemudian Terkait dengan Kebijakan Dan Jati diri seorang pemimpin Sampai saat ini Saya belum pernah melihat Di Kabupaten Pahuwato Ada seorang pemimpin Yang berani menghadapi masalahnya Masalah yang terjadi Di Kabupaten Pahuwato Saya berpikir Pak Peristiwa ini tidak akan terjadi Apabila Seorang pemimpin Bisa Atau mau menghadapi langsung Permasalahan yang ada Peristiwa ini tidak akan terjadi Kan kita sudah bisa Lihat bersama Penyesalan yang ada Di masyarakat Kabupaten Pahuwato Saat itu adalah Pemimpin yang ada di daerah Kabupaten Pahuwato Tidak mau Atau tidak ingin bertemu langsung dengan masyarakat Jadi yang jadi pertanyaan Pemerintah Kabupaten Pahuwato ini Lebih takut Kehilangan perusahaan Atau lebih takut Kehilangan kesejahteraan rakyat Kemudian Mungkin kami dari teman-teman Pemprov ini Sering menilai Pemimpin-pemimpin yang ada di daerah Kalau melihat situasi yang terjadi saat ini Mungkin para pemimpin yang ada saat ini Menjadi contoh untuk kami nantinya Agar bisa Menjadi pemimpin lebih baik Di 2045 Atau seterusnya Tapi kalau melihat situasi saat ini Contoh pemimpin seperti apa lagi yang Harus kita ikuti Mungkin dari saya Hanya itu Pak Lebih dan kurangnya saya mohon Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya lanjutkan kepada teman Terakhir ya Oke Cik Baik Langsung saja Bang Hadi Saya ingin menyambung dari Beberapa perkataan dari Presiden BEM Khususnya di kajian-kajian BEMPROF Tentunya Terlepas dari Apa yang sudah terjadi di Pahuato Kami Dari diskusi-diskusi dengan kami Menyesali tindakan-tindakan diskriminasi Yang dilakukan oleh aparat Ataupun oknum-oknum kepolisian Yang sudah melihat batas SOP-nya Itu yang kami sayangkan Karena Ini bukan hanya tentang masyarakatnya Bukan tentang hanya 30 orang yang ditangkap Tetapi ini perlu diadili juga Untuk aparat-aparat Yang menindaklanjuti Melewati batas SOP-nya Kita bisa lihat di tiap-tiap video Bahkan foto Kita bisa lihat bagaimana pemukulan terjadi Nah ini harus diusul dengan tuntes Terus yang kedua Juga kami menyesali Benar-benar menyesali Apa yang terjadi di Provinsi Gorontalo Perlu Kami katakan bahwa Hari ini Hari ini mahasiswa diintimidasi oleh pemerintah Hari ini mahasiswa diintimidasi oleh pemerintah Kampus-kampus di Gorontalo Itu sengaja didatangi oleh Oknum-oknum tertentu Yang tidak bertanggung jawab Dan mengintimidasi Ini yang kami sesalkan Jangan sampai Jangan sampai Birokrat ataupun kampus Menjadi pengabdi-pengabdi Menjadi budak daripada pemerintah Untuk menggagalkan gerakan-gerakan mahasiswa Hal nyatanya ini sudah diatur dalam undang-undang Terus kalau kami tidak bisa lagi Mendengarkan suara rakyat Terus apa yang akan kami buat Apakah kami akan terus menghambak kepada penguasa Apakah rakyat akan terus tersiksa Jadi kami bersepakat Bahwa hari ini Kami akan terus mengawal isu-isu kerakyatan Apapun itu dalam bentuk apapun Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi intimidasi apa maksudnya Jadi intimidasi yang dilakukan itu Berupa pemberitahuan ke rektor-rektor Saya punya ada edaran Dimana itu Sebentar ya saya perlihatkan edarannya Dimana edaran itu Mengenatasnamakan untuk seluruh mahasiswa Di universitas tidak boleh turun aksi Karena melihat situasi dan kondisi yang tidak kondusif Ini artinya Ini artinya sudah ada intimidasi Lebih dulu Dari mana? Nah disurat ini daripada Kapolda Gorontalo Nah ini perlu diusut Terus juga yang kedua Kami rasa kami tidak dihargai lagi Sebagai pimpinan mahasiswa di tiap-tiap kampus Kalau mau komunikasi dengan baik Datang ke kami Kami dengan terbuka tangan Menerima bentuk komunikasi apapun itu Tapi kenapa harus di Intimidasi lewat Birokrasi kampus Malah ini akan memancing gelombang-gelombang Masa aksi yang lebih banyak lagi Mungkin itu Sekian dari saya Terima kasih Jadi saya perjelas ya Jadi ada diaran Kapolda ke Rektor Untuk melarang mahasiswa Baik nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Jasman Saya ke Pak Dari pengadilan negeri Pak Hakim Mungkin ada masukan juga terkait masalah ini Saran ke pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Yang terhormat Pak Penjago Pak Kabi Humas Bapak-bapak Adik-adik mahasiswa yang hadir Pada forum demokrasi ini Pertama-tama yang saya ingin sampaikan Mengenai undang-undang yang terlebih dahulu Pembentukan undang-undang itu Kalau kita melihat pokok pikiran Dalam konsideran undang-undang Memuat ada tiga unsur Unsur yang pertama itu adalah Unsur filosofis Ada unsur sosiologis Ada unsur yuridis Unsur filosofis Menggambarkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Mempertimbangkan Pandangan hidup Kesadaran Dan nilai-nilai hukum Yang bersumber dari Pancasila Dan undang-undang dasar Kemudian Unsur sosiologis Menggambarkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Untuk memenuhi kehidupan masyarakat Dari berbagai aspek Untuk memenuhi kehidupan masyarakat Dari berbagai aspek Yang terakhir Unsur yuridis Menggambarkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Untuk mengatasi Permasalahan hukum Kekosongan hukum Guna menjamin kepastian hukum Dan rasa keadilan Itu ada tiga Jadi semua undang-undang yang dibentuk itu Harus memuat tiga unsur itu Sekarang kita tarik ke Undang-undang pertambangan Masuk ke unsur filosofisnya Kalau kita tadi Dari pengerjian filosofisnya Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Dalam undang-undang pertambangan Atau lahirnya Undang-undang pertambangan nomor 4 Tahun 2009 Ini mencabut kalau tidak salah Undang-undang nomor 11 Tahun 76 Kemudian ada perubahan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Dari tiga undang-undang ini Mulai dari undang-undang 76 2009, 2020 Mengatur tadi kebutuhan masyarakat Ini pertambangan rakyat Ada memuat itu Itu hak yang diberikan oleh rakyat Kewenangannya dari mana? Kewenangannya dari pemerintah Itu hak Sekarang Saya nanti tidak terlalu jauh masuk ke situ Hak itu lahir dari mana? Kalau mengacu ke undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tadi sudah disampaikan Itu lahir dari Kewenangan diberikan oleh Daerah kabupaten Nanti perubahannya di undang nomor 3 Lahir dari provinsi Kabupaten berdasarkan undang-undang 2009 Menentukan setelah berkoordinasi Dengan DPRD Apa yang ditentukan di situ? Wilayah pertambangannya Berdasarkan setelah ditentukan wilayah pertambangannya Pemerintah Indonesia menetapkan wilayah pertambangan Jadi begitu urutannya Jadi tidak serta-merta Pusat itu menetapkan wilayah pertambangan Harus ada penentuan dari pihak daerah Apa wilayah pertambangan itu? Yang pertama wilayah usaha pertambangan Tadi perjanjiannya antara pemerintah Indonesia Dengan badan usaha Indonesia Perusahaan Kemudian apalagi wilayah apa yang ditentukan di situ? Wilayah pertambangan rakyat Itu hak yang diberikan oleh undang-undang Tadi kalau kita masuk ke unsur filosofisnya Maka nyambung dia Berapa kemudian yang diberikan? Yang diberikan hak oleh undang-undang Untuk melakukan pertambangan rakyat Berdasarkan wilayah pertambangan Yang telah ditetapkan pemerintah pusat Itu adalah 100 hektare Itu hak sudah diberikan Sudah ada dalam undang-undang Seperti itu Pak Hadi Jadi Kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada Memang seperti tadi yang disampaikan Harus melibatkan pihak pemerintah Harus melibatkan Karena sedari awal memang pemerintah harus terlibat Sekarang muncul konflik Tadi kalau unsur filosofisnya Masuklah kemudian penegakan hukumnya Mengatasi permasalahan hukum Terkait permasalahan hukum yang ada Sekarang Pengadilan negeri Gerontalo Menerima, memeriksa Sekarang Ada tiga sengketa pertambangan Baik dari Bonebolango Begitupun yang baru masih ini Sejak satu minggu yang lalu Melalui ikut Itu tertanggal 25 September Keregister perkara nomor 100 2023 Pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato Jadi Permasalahan-permasalahan pertambangan ini Bukan saja sengketa Keperdataannya Tapi ada juga Pidananya yang sedang Ditangani oleh pengadilan negeri Gerontalo Jadi memang kompleks Kompleks Saya sangat sepakat Ketika permasalahan-permasalahan pertambangan ini Itu melibatkan semua unsur Melibatkan semua unsur Ini kan sudah terjadi permasalahannya Terkait proses hukumnya tadi Yang sudah disampaikan sama adik-adik mahasiswa Terjadinya pembakaran Berdasarkan tindak pidana yang terjadi Karena kewenangannya Pihak kepolisian wajib Ada kata wajib disitu Wajib melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan Itu wajib Pasal 5, pasal 7, pasal 102, pasal 107 puhab Itu wajib Wajib melakukan proses itu Proses penyelidikannya Ketika ada peristiwa pidana yang terjadi Maka ditingkatkan ke proses penyelidikan Dari proses penyelidikan itu Lahirlah pasal-pasal yang disangkakan Seperti tadi sampaikan adik-adik mahasiswa Pasal-pasal yang disangkakan ini Ini menjadi Kewenangan penuntut umum atau jaksa Untuk membuktikan itu di pengadilan Karena kenapa? Kalau kita mengacu ke pasal 191 puhab Itu memberikan ruang pengadilan Ketika memang tidak terbukti perbuatannya 191 ayat 1 Bebas Jelas seperti itu Kalau perbuatannya terbukti bukan merupakan tindak pidana Maka dia lepas dari segala tuntutan hukum Mengacu ke pasal 4, 4, 8, 49, 50, 51 Kalau terbukti perbuatannya 193 puhab Maka Pengadilan harus menyatakan terbukti perbuatan itu Dan menghukum Sesuai dengan perbuatannya Itu saja pengadilan Tanpa ada intervensi dari siapapun Sekarang sudah bergulir Kalau kami dari pengadilan Sifatnya pasif ya Tidak bisa kemudian Mencapuri kewenangan penyidik Tidak bisa mencapuri kewenangan penuntut umum Begitupun sebaliknya Biarkanlah itu berproses hukum Terkait sekarang Nasihatnya kepada ada di mahasiswa Dari kami pengadilan Biarkanlah proses hukum itu Dilakukan oleh pihak kepolisian Karena memang Dari tadi saya mendengar Melihat Bahwa kita sepakat Terhadap tindak pidana yang dilakukan itu Harus melalui proses hukum Ketika kemudian proses hukum itu diserahkan ke penyidik Untuk menentukan pasalnya Penuntut umum membuktikan itu Pengadilan yang menilai Betul tidak ada tindak pidana Kalau tidak ada Bebas kalau terbukti perbuatannya dihukum Ketika terbukti perbuatannya Ya mudah-mudahan Kembali ke masyarakat Menjadi masyarakat yang baik Seperti itu dari pengadilan Mungkin seperti itu Pak Hadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Pak Irwanto Saya kembali ke Pak Desmond Silahkan Baik terima kasih Singkat saja Karena sudah larut Jadi apa yang jadi masukan dari adik-adik mahasiswa Tadi ada beberapa poin Antara lain yang termasuk penerapan pasal Dan mencari akar permasalahan Ya sedikit Kita tidak bisa mencari siapa dalangnya Kalau kita tidak tangkap penggeraknya Kan begitu Pelaksana di lapangan Ya harus kita tangkap dulu Tidak ujuk-ujuk kita langsung tahu Siapa dalangnya Nah itu gambarannya seperti itu Kenapa harus ada 187 Ada 170 Dan juga ada 160 Kita terapkan pengasutan Ada pasal pengasutan di situ Kemudian yang berikut masalah Tadi hoax toko Toko emas Ya tadi sudah saya sampaikan Kembali lagi Kalau ada Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Yang ingin mencari informasi tentang Khususnya tentang kepolisian Bisa langsung tanya ke saya Ke humas Jadi jangan Langsung percaya begitu saja Ya takutnya Tidak Diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang mengatasnamakan polisi dan lain sebagainya Kemudian yang berikut Masalah Melebih batas SOP ya Kalau tidak salah Tadi disampaikan juga Tadi juga disampaikan oleh dari pengadilan Ya Kita hargai dulu proses hukum sekarang ini Kita sama-sama menghargai Kita sama-sama hormati Dan Kalau memang ada Ketidakprofesionalan Polri Dalam melakukan pendidikan Nanti akan ada proses hukum yang lain Ya mungkin bisa Ada laporan mungkin dari LBH-nya kah Atau mungkin dari keluarganya Ya Yang jelas kita bertindak Sampai sekarang ini Saya ralat tadi 30 Sekarang sudah menjadi 31 Yang sudah ditetapkan tersangka Itu sudah sesuai dengan alat bukti yang ada Dengan bukti-bukti yang ada Kalau memang sekiranya Ada Ketidakprofesionalan Pasti nanti akan ketahuan Otomatis dari pihak Mungkin dari kejaksaan juga Pasti akan menolak Dan lain sebagainya Itu Kemudian yang paling terakhir Tadi yang masalah Intimidasi Saya tidak tahu persis Bagaimana isinya Cuma ini sekedar gambaran Jangan sampai disalahkan lagi Tugas pokok Polri ini besar Banyak Tadi sampai Sempat dikatakan Ada yang mengatakan Bahwasannya Intel-nya lemah Nah sedangkan kita sekarang Memberikan hibuan Kepada masyarakat Untuk tidak melakukan Unjuk raksa Dan lain sebagainya Itu juga salah satu tugas Polisian Jangan sampai nanti Kita disalahkan lagi Katanya Intel-nya lemah Ininya lemah Tapi begitu kita Memberikan hibuan Disalahkan Nah terus Maunya Kita tidak usah pakai aturan Negara ini kan begitu Tidak perlu kehadiran polisi Itu salah satu tugas Dari kepolisian Jadi tugas polisian Ada dari preemptive Preventive Represive Dan penegakan hukum Hibuan-hibuan Ajakan-ajakan Edukasi Itu juga salah satu tugas Dari kepolisian Jadi kalau ada Mungkin pemberitahuan Ke adik-adik mahasiswa Tolong jangan diartikan Intimidasi Jangan seperti itulah Maksudnya kita hanya Mengajak saja Kita jaga Guruntalo ini aman Tertip dulu Situasinya ini Tidak ada Tidak ada maksud Kita mengintimidasi Selama ini Adik-adik Unjuk rasa pun Pasti kita bantu Kita amankan Jadi Itu Sedikit Jawaban dari saya Ya nanti Kalau memang Masih belum puas Kita bisa Ngobrol-ngobrol Terima kasih Pada Sun Waktu unjuk rasa kemarin Yang Pembakaran itu Tadi kan sempat Disoroti Apakah memang Polisi tidak Mendeteksi awal Berapa jumlah Masa yang Akan datang Sehingga jumlah masa lebih banyak Daripada jumlah Jadi Sedikit saja saya sampaikan Kita panggil dari Para korlapnya Setelah dari Penyelidikan Penyelidikan Mereka mengatakan Mereka mengatakan Untuk masa Dikasih tanda Pita merah Yang melakukan Aksi Unjuk rasa Tapi pada saat Pelaksanaannya Itu sudah Tidak ada lagi Tanda pita merah Jadi kita sudah Tidak bisa Memprediksi Ya Jadi kan biasanya Kalau dari surat Pemberitahuan itu Memang dari rekan-rekan Baik dari Adik-adik mahasiswa Dari LSM Dan lain sebagainya Itu pasti akan Mengatakan Jumlah Masa Pasti akan dilebihkan Ya Dalam pemberitahuan itu 500 1000 Seperti itu Padahal nanti mungkin Pelaksanaannya Pelaksanaannya Tidak sampai segitu Dan itu pun dari Aksi yang kemarin Juga dilebihkan Sudah sama Korlapnya Nah cuman Ternyata Ya kita tidak Memprediksinya Kok jadi banyak Nah ini yang baru kita selidiki Ini siapa Masa ini Dari mana Karena dari korlap Pemberitahuannya Mereka tidak Bahkan tidak kenal Siapa mereka juga Nah Inilah yang Mari kita Ya kita Rem-rem dulu lah Istilahnya Kita jaga dulu Kondisi ini Supaya tidak ditunggangi Supaya tidak Tadi disampaikan Ada kepentingan-kepentingan Yang lain Seperti itu Terima kasih Memang dicurgai Jangan-jangan ada Memang ada penyusup Waktu kejadian itu Karena memang Banyak yang tidak dikenal Ya betul Itu yang Dari 31 tersangka Itulah Nanti kita akan Kembangkan Kita akan Dalami Apakah memang Mereka ini Benar-benar Masa aksi Atau Hanya lewat Atau memang Ada yang ngajak Dan sebagainya Terima kasih Pak Desmond Sebelum Pak Agup Ada Sangka Baik terima kasih 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 Jadi saya Untuk Pak Penjabat Gubernur Dan Saat itu Yang dari Pengadilan Negeri Gorontalo Sebagai majelis Menangani perkara Jadi saya Membahas Mengenai Inti keberadaan KUD Darmantani Dan juga PT Pets Pak Penjabat Pak Penjabat Tadi menyampaikan Bahwa Bapak Bertugas di Pohuato Saat itu Sedikitnya tahu Mengenai Lika Liku Saya Jujur mampuk Saya dari Kabupaten Pohuato Pak Jadi saat itu Dualisme Apakah Bisa Pemerintah Provinsi Mengeluarkan SK 351 Sementara Persoalan KUD Masih berperkara Di Mahkamah Agung Pak Apakah Itu bisa Sebagai Pejabat Pemerintah Saya Menilai Dan saya Pesimis Sekarang Bapak Dianggap Sebagai benteng Terakhir Untuk Menyelesaikan Persoalan Pertambangan Pohuato Tapi Bapak Disini Sebagai utusan Kementerian Apakah Bapak Mampu Untuk melawan Menteri Yang ada Di sana Dalam hal ini Sudah disampaikan Tadi oleh Pak Bang Umar Karim Bahwa Pemilik saham Merdeka Kopergold Adalah Sandiaga Bapak Penjabat Gubernur Yang diutus Kementerian Apakah Bapak Bisa mengambil Satu kebijakan Satu keputusan Untuk membela Ketika Masyarakat Turun Melakukan Aksi Anarkis Berarti Mereka Berbicara Mengenai Persoalan Perut Tugas Pemerintah Adalah Bagaimana Menyelesaikannya Karena tugas Pertama Inti utama Pemerintah Ada di Negeri Ini Adalah Bagaimana Menjadikan Masyarakat Powa Atau Menjadi Rakyat Indonesia Seutunya Yang berkeadilan Sosial Namun Sampai Dengan Saat Ini Tidak Ada Malah Ada Keterlibatan Pemerintah Provinsi Menerbitkan SK 351 Peralian IUP Yang notabene Itu adalah Wilayah Pertambangan Rakyat Itu yang Pertama Terus Untuk Yang dari Pengadilan Negeri Gorontalo Apakah Satu Kesepakatan Kesepakatan Atau Keluarnya Lahirnya SK Bupati Pohu Atau Mengesahkan Pengurus Lalu itu Lahirnya SK 351 Tahun 2015 Sementara Putusan Mahkamah Agung Itu Tahun 2016 Dan 2017 Yang Pertama Membatalkan Meminta Bupati Pohu Untuk Mencabut SK Kepengurusan Yang kemarin Melakukan MOU Dengan PT Pets Yang Kedua Meminta Dan Menghukum Para tergugat Satu Sampai Dengan Tergugat Sembilan Karena Ada Sebuah Dugaan Apa Kerjasama Karena Ketua Kaud Darmas Sani Dan Juga Direktur PT PEG Itu Adalah Ayah Dan Anak Hubungan Keluarga Ini Sejarahnya Saya Ikuti Perkembangan Dari Tahun 2013 Mengenai Persoalan Dualisme Dan lain Sebagainya Memutuskan Kontrak D-Resort Dan Menyambungkan Ke PT GSM Jadi Apakah Bisa Pak Sebuah Produk Yang dilahirkan Oleh Pemerintah Daerah Itu Bisa Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Pengurusan Yang Saat itu Menjalin Kerjasama Mungkin Itu Saja Jadi Sedikit Tambahan Lagi Pak Saat Ini Bapak Bapak Mungkin Di depan Secara Tidak Langsung Menyampaikan Bahwa Ketika Kita Adalah Orang Besar Maka Berhentilah Untuk Menyalahkan Orang Lain Mari Kita Duduk Bersama Untuk Bagaimana Memikirkan Apa Yang Menjadi Masa Depan Kabupaten Poh Atau Saat Ini Akan Tetapi Itu Tidak Diperlihatkan Tidak Diperlihatkan Makanya Saya Menantang Gubernur Gorontalo Dan Beberapa Tulisan Saya Apakah Gubernur Gorontalo Berani Untuk Mencabut SK 351 Karena SK 351 Adalah Inti Keberadaan Perusahaan Dan Inti Dari Polemik Yang Ada Kabupaten Poh Wata Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Pak Irwanto Mau Menanggapi Pak Gubernur Terakhir Sebagai Penutup Oke Silahkan Pak Gubernur Terima Kasih Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Di Sesi Terakhir Ini Yang Pertama Kami Pemerintah Provinsi Gorontalo Bersama Pemerintah Kabupaten Pohuato Sedang Menindaklanjuti Aspirasi Tuntutan Yang Menjadi Akar Masalah Pertambangan Di Projek Di GSM Dan Di Pets Sampai Dengan Tadi pun Siang Kami Duduk Bersama Kemarin Saya Duduk Saya Sekali lagi Sampaikan Kemarin Saya Duduk Dengan Teman-teman Perwakilan Penambang Tadi siang Tadi pagi Sampai siang Saya Duduk Dengan Pihak Perusahaan Mencarikan Solusi Terhadap Permasalahan Yang Ada Di Sana Kami Tidak Mengabaikan Ada Hal-hal Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Para narasumber Oleh Adik-adik Mahasiswa Bahwa Ini Kasusnya Lama Kenapa Tidak Segera Diselesaikan Pada Saat Itu Kenapa Nanti Kemudian Terjadi Pembakaran Kita Fokus Yang Kedua Beri Waktu Bagi Kami Pemerintah Untuk Mewujudkan Cita-cita Aspirasi Dari Masyarakat Saya Sampaikan Ini Juga Di Teman-teman Sahabat-sahabat Saya Di Puhu Karena Ada Dua Tugas Dan Tanggungjawab Yang Harus Kita Laksanakan Yang Pertama Kita Mengamankan Daerah Kita Jangan Terulang Kembali Peristiwa 21 September Dengan Ada Pembakaran Dan Lain Lain Kemudian Yang Kedua Yang Tadi Kami Harus Menyelesaikan Akar Permasalahan Di Teman-Teman Di teman-teman Pohuato Yang Sudah Melayangkan Surat Pemberitahuan Ke Pores Waktu itu Untuk Melakukan Unjur Rasa Saya Minta Satu Kalau Teman-teman Masih Melakukan Aspirasi Dengan Penyampaian Aspirasi Melalui Unjur Rasa Maka Konsentrasi Saya Dan Pemerintah Kabupaten Pohuato Bersama Jajaran Keamanan Itu Akan Fokus Disitu Dulu Karena Stabilitas Itu Utama Atas Dasar Itu Teman-teman Adik-adik Mahasiswa Pasukan Kita Konsentrasi Di Marisa Sekarang Pada Saat Adik-adik Menyampaikan Akan Membuat Aksi Saya Tanya Pak Kapolda Saya Telepon Pak Kapolda Pak Kapolda Masih Ada Pasukan Di Gorontalo Karena 1200 Lebih Kurang Ada Di Pohuato Sekarang Tambah PNI 255 Karena Tidak Hanya Yang Tadi Tidak Hanya Masyarakat Pohuato Yang Melakukan Unjuk Rasa Di Sahabat Sahabat Saya Toko-toko Masyarakat Itu Menyampaikan Pak Go Torangnya Tidak Kenal Sebagian Besar Yang Unjuk Rasa Itu Jadi Mereka Sendiri Tidak Kenal Banyak Yang Mereka Tidak Kenal Yang Unjuk Rasa Itu Dari Mana Itu Yang Tadi Disampaikan Ini Lagi Pendalaman Oleh Pihak Kepolisian Mungkin Mungkin Tidak Tidak Meyakini Kalau Ada Penyusup Penyusup Gelap Yang Akan Masuk Tidak Akan Masuk Di Gerakan Aksi Teman-teman Karena Semua Aspirasi Ini Kita Sudah Tampung Semua Teman-teman Itu Menyampaikan Kami Sudah Tahu Dan Itulah Yang Kami Sedang Jalankan Sekarang Aspirasi 2100 Yang Aksi Itu Kan Dua Yang Tidak Tertampung Di 623 Dan Di 623 Yang Tidak Sesuai Nilainya Itu Kami Sedang Mediasi Kalau Tadi Pak Menyatakan Mediatornya Tidak Ada Sekarang Kami Sedang Melakukan Fungsi Mediator Tapi Tidak Bisa Juga Kapan Yang Begini Begini Ini Butuh Waktu Untuk Mempertemukan Kita Pingin Cepat Iya Semua Pingin Cepat Kami Juga Pingin Cepat Supaya Masalah Ini Segera Selesai Yang Ketiga Terkait Dengan KUD Kenapa Saya Belum Prioritas KUD KUD Ini Kan Sedang Digugat Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Hakim Jadi Ada Stabilitas Ada Aspirasi Masyarakat Penambang Ada Persoalan Internal Di Kelembagaan Kan Kita Harus Pisa Pisa Mana Yang Paling Prioritas Bagi Saya Selaku PJ Gubernur Yang Paling Prioritas Pertama Adalah Kantip Mas Keamanan Dan Ketertiban Itu Dulu Karena Kalau Kita Ribut Kita Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Yang Lain Ini Yang Saya Ucapkan Terima kasih Kejajaran Kepolisian Juga TNI Yang Membantu Pengamanan Di Puhu Kita Tidak Ingin Terjadi Lagi Berita Yang Kedua Kemudian Baru Penyelesaian Penyelesaian Yang Sedang Kami Jalankan Sehingga KUD Persoalan KUD Karena Itu Dari Dulu Kalau Mau Selesai Harusnya Sudah Selesai Di 2000 Berapa Itu Waktu Pak Uns Dan Pak Idris Kaji Itu Melakukan RAT Bersama Saya Pegawai Departemen Kupras Jadi Terjadi Kesepakatan Isla Kemudian Ada RAT Bersama Itu Terjadi Pada Saat Itu Oleh Karena Itu Sekarang Sekarang Masih Ada Saling Gugat Menggugat Kita Tunggu Saja Pak Pengadilan Negeri Memutuskan Seperti Apa Ini Kan Ada Gugatan Baru Lagi Jadi Sekali Lagi Selaku PJ Gubernur Saya Meminta Kepada Kita Semua Mengambil Peran Untuk Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Di Provinsi Gorontalo Sambil Kami Diberikan Waktu Kesempatan Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Yang Ada Di Gunung Panik Juga Kami Pak Prof Tidak Mengabaikan Juga Kami Sedang Atensi Terhadap Kondisi Di Bonebolango Jadi Kejadian Disanapun Kita Sudah Mengantisipasi Bonebolango Seperti Apa Karena Jangan Sampai Terjadi Lagi Saya Kira Itu Penyampaian Saya Pada Sesi Terakhir Ini Mohon Maaf Apabila Ada Hal Yang Merkenan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sifat Putusan Akhir Itu Ada Tiga Yang Pertama Deklarator Yang Ketiga Yang Kedua Konstitutif Yang Ketiga Kondemnatoil Deklarator Itu Adalah Menyatakan Sesuatu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Konstitutif Menciptakan Hukum Baru Atau Membatalkan Hukum Yang Telah Ada Misalnya Perkawinan Yang Ketiga Kondemnatoil Itu Adalah Penghukuman Semua Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Wajib Dilaksanakan Secara Sukarela Oleh Pihak Yang Kala Wajib Dilaksanakan Apa Kemudian Putusan Yang Dimintakan Eksekusi Terhadap Pengadilan Ketika Pihak Yang Kala Ini Tidak Mau Melaksanakan Secara Sukarela Ketika Ketika Penghukuman Di Dalamnya Kondemnatoil Itu Ada Ketika Ada Penghukuman Di Dalamnya Pihak Yang Kala Tidak Mau Melaksanakan Secara Sukarela Maka Pihak Yang Menang Ini Mengajukan Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri Tempat Perkara Itu Diputus Sekarang Pertanyaannya Pihak Yang Kala Tidak Mau Melakukan Atau Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Pihak Yang Menang Ini Tidak Juga Mengajukan Eksekusi Atau Upaya Paksa Kepengadilan Karena Ini Kewenangan Ketua Pengadilan Apakah Ketua Pengadilan Langsung Serta Merta Berdasarkan Putusan Yang Telah Ada Mengeksekusi Tidak Seperti Itu Harus Ada Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Karena Ini Sifatnya Adalah Upaya Paksa Eksekusi Ini Upaya Paksa Ketika Tidak Ada Upaya Paksa Itu Maka Sepertitulah Jadi Dianggap Bahwa Putusan Ini Secara Suka Relah Telah Dilaksanakan Oleh Pihak Yang Kalah Terkait Apa Tadi Yang Yang Disampaikan Ada Surat Keputusan Gubernur Saya Pernah Bertugas Di Puhu Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2015 Dan Pernah Menangani Perkara Pertambangan Saya Tidak Masuk Apakah Itu Perkara Pertambangan Yang Saya Tangani Atau Tidak Karena Kewenangan Untuk Memberikan Informasi Itu Ada Pada Jurubicara Pengadilan Negeri Marisa Atau Pimpinannya Dan Terkait Hal itu Sudah Masuk Juga Gugatan Ke Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Itu Juga Yang Dipersengketakan Adalah Surat Keputusan Gubernur Pada Saat Itu Kalau Saya Menjawab Itu Seolah Olah Nanti Saya Memindahkan Pemeriksaan Pengadilan Ke Forum Ini Tentunya Tidak Etis Tidak Etis Seperti Itu Karena Ada Kode Etik Yang Membatasi Saya Untuk Tidak Memberikan Pendapat Atau Informasi Terkait Hal Itu Kemudian Yang Terakhir Bagaimana Ketika Ternyata Apa Yang Bapak Sampaikan Ternyata Setelah Bapak Meminta Informasi Ke Pengadilan Negeri Marisa Ternyata Saya Salah Satu Hakimnya Di Situ Sekarang Ditunjuk Lagi Menangani Perkara Yang Ada Di Sini Yang Pertama Saya Sampaikan Bahwa Antara Pengadilan Negeri Marisa Dengan Pengadilan Negeri Gorontalo Sengketa Yang Ada Ini Bukanlah Upaya Hukum Ketika Upaya Hukum Maka Wajib Saya Mengundurkan Diri Ketika Saya Sudah Di Pengadilan Tingkat Pertama Kemudian Dipromosi Ketingkat Banding Dan Saya Mengadili Perkara Yang Sama Saya Wajib Mengundurkan Diri Ini Ada Dua Persengketaan Yang Berbeda Dan Harus Dipisahkan Sehingga Ketika Saya Yang Pernak Bertugas Di Pengadilan Negeri Marisa Ditugaskan Dipromosi Ke Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Masalahnya Berbeda Tentunya Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Untuk Menunjuk Siapa Hakim Yang Akan Menangani Perkara Itu Dan Perkara Nomor 100 Ini Yang Merupakan Salah Satu Yang Digugat Adalah Pemerintah Kabupaten Pohuato Dan Tergugat Satunya Adalah Pemprov Sendiri Itu Biarkan Berkembang Biarkan Berproses Ditunggu Hasil Putusannya Insya Allah Putusan Yang Diberikan Sesuai Hukum Dan Tidak Ada Intervensi Oleh Siapapun Juga Terhadap Pusat Itu Seperti Itu Kira-kira Pak Hadi Jadi Pak Irwanto Ini Dikejar Terus Oleh Kasus Tampang Dari Pohuato Pindah Di Ketemu Lagi Baik Saya Rasa Sudah Cukup Diskusi Kita Pada Malam Hari Dan Insya Allah Apa Yang Kita Diskusikan Dan Memberikan Hasil Kemudian Permasalahan Di Pohuato Segera Mendapatkan Solusi Terbaik Kedua Belah Pihak Terima kasih Atas Perhatian Anda Kita Ketemu Lagi Di Forum Demokrasi Gorontalo Ya Kanata Terima kasih telah menonton!